Dapat dikatakan bahwa pilihan Luan untuk mengekspos dirinya efektif. Dia memang berhasil memblokir mereka bertiga. Setelah mengepung mereka, dia bisa melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun muncul pro dan kontra. Kesembilan anggota klan Hachiko yang hadir tidak punya banyak waktu untuk meraih kemenangan. Jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka bertiga tepat waktu, begitu anggota Sukuroh tiba, hasilnya akan sulit diprediksi. Faktanya, klan Hachiko bahkan mungkin berada dalam posisi yang dirugikan. Tujuh anggota klan Fu dan klan Siang yang hadir sangat menyadari hal ini. Karena itu, delapan dari mereka segera menyerang ke depan. Anggota klan Siang segera melepaskan badai petir hijau. Badai petir hijau yang kuat dengan diameter lebih dari 5 ribu kaki mengelilingi ketiga anggota Sukuroh. Tujuan satu-satunya adalah untuk mencegah ketiga anggota Sukuroh melarikan diri. Pada saat yang sama, tujuh anggota Fu klan telah tiba di depan tiga anggota Sukuroh. Mereka melepaskan air surgawi mereka ke badai petir hijau. Air surgawi mengalir deras, berat dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh ketiga anggota Sukuroh. Itu juga bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh mereka bertiga. Dengan demikian, ledakan. Ketiga anggota Sukuroh ingin melepaskan teknik roh mereka untuk mengusir air surgawi, tetapi mereka langsung kewalahan oleh tujuh anggota klan Fu. Air surgawi mengalir turun dari langit dan menelan mereka bertiga dalam sekejap. Di luar badai petir hijau, Luan berdiri di udara dan menyaksikan pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Luas air surgawi jauh lebih besar daripada badai petir hijau. Karena itu, setelah menelan ketiga anggota Sukuroh, badai petir hijau pasti hancur. Namun, badai petir hijau adalah atribut utama. Kekuatannya bisa bertahan di air surgawi untuk waktu yang lama. Bahkan air surgawi tidak dapat dengan cepat melarutkan kekuatan badai petir hijau. Namun, ini adalah hal yang baik untuk ketiga anggota Sukuroh. Badai petir hijau memiliki efek melumpuhkan yang kuat. Bersamaan dengan air surgawi, hal itu dapat menyebabkan kerusakan sekunder pada tiga anggota Sukuroh. Luan tidak menyerang. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena tidak mudah berkoordinasi dengan air surgawi. Sebagian besar kekuatannya hanya bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Api suci dan air surgawi tidak bisa hidup berdampingan. Menggunakan es misterius hanya akan menambah kekacauan. Tujuh anggota Klanfu sudah cukup untuk membunuh tiga anggota Sukuroh. Dia hanya perlu menunggu di luar. Belum terlambat baginya untuk menyerang setelah anggota Sukuroh mencoba melarikan diri. Kenyataannya, ketiga anggota Sukuroh belum meninggalkan Skywater. Bukan karena mereka tidak mampu menerobos, tapi mereka bahkan tidak punya niat untuk menerobos. Ketiga orang spirit raceh hanya tinggal di air langit. Jubah darah di tubuh mereka terus-menerus terkorosi oleh air langit di sekitarnya. Namun, jumlah air langit yang dapat bersentuhan dengan jubah darah itu sangat kecil. Kecepatan korosinya jauh lebih lambat daripada kecepatan mereka mempertahankan jubah darahnya. Dengan kata lain, teknik surgawi tidak dapat menembus jubah darah. Menurut mereka, air surgawi lebih aman. Selama mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, tidak masalah untuk tinggal di air surgawi untuk sementara waktu. Tapi, bagaimana Tian Sui bisa aman? Jika Tian Sui dianggap aman, maka klan Fu tidak pantas disebut sebagai pemimpin klan Hachiko. Ledakan Saat air surgawi menutupi seratus ribu kaki, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Arus bawah ini sangat kuat, dan pastinya tidak kalah dengan teknik rahasia atribut pamungkas manapun. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan parah pada Blutrobe. Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari air langit yang besar, langsung menuju ketiga orang di tengah. Mereka bertiga segera merasakan perubahan air surgawi. Mereka bertiga kaget, mereka belum pernah bertarung dengan klan Fu sebelumnya. Namun, karena mereka telah mendengar terlalu banyak tentang air surgawi klan Fu, mereka tahu bahwa begitu mereka ditelan oleh air surgawi, mereka akan melihat banyak ilusi. Karena itu, mereka tidak berani memastikan apakah arus bawah ini nyata atau tidak. Namun permasalahannya adalah mereka tidak berani mengambil resiko. Meskipun mereka tahu bahwa air surgawi dapat menciptakan ilusi, ilusi ini sangatlah istimewa. Mereka tidak diciptakan melalui serangan indera ketuhanan di lautan kesadaran. Sebaliknya, mereka diciptakan di luar lautan kesadaran. Tidak ada cara untuk menerobosnya, dan mereka tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu. Jika salah satunya nyata, konsekuensi dari serangan itu tidak terbayangkan. Artinya mereka bertiga harus bersembunyi. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak melakukannya. Namun, apakah itu asli atau palsu, mereka akan tahu setelah mencobanya. Mereka bertiga saling memandang. Salah satu dari mereka langsung berteriak, Ayo kita bekerja sama untuk bertahan. Dua lainnya mengangguk. Segera, ketiganya bekerja sama untuk melepaskan jenis pertahanan spiritual yang sama. Kekuatan kematian berkumpul dan dengan cepat membentuk bentuk segitiga besar. Mereka dengan paksa menciptakan penghalang pertahanan yang panjangnya sekitar 10 ribu kaki di air surgawi untuk bertahan melawan arus bawah di sekitarnya. Namun, arus bawah tidak menyerang penghalang pertahanan ini. Sebaliknya, mereka semua mengubah arah dan terbang keluar. Namun, berat air surgawi berada di luar imajinasi. Ini bukanlah air biasa. Tekanan air yang kuat dan teknik rahasia di dalam air surgawi menyebabkan pusaran besar yang berputar muncul di sekitar bentuk segitiga. Gaya puntir yang kuat segera menghancurkan bentuk segitiga itu dan menyebabkannya meledak. Pada saat yang sama, air surgawi melonjak, termasuk arus bawah. Mereka bergegas menuju mereka bertiga dengan kecepatan lebih cepat. Dengan rusaknya penghalang pertahanan mereka, mereka bertiga gemetar. Wajah mereka menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Terluka, mereka tidak bisa segera melepaskan penghalang pertahanan ini lagi. Menghadapi arus bawah yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa memilih untuk lari. Berlari berarti mereka bertiga akan terpaksa berpisah di air surgawi. Memang benar demikian. Begitu mereka berlari, mereka bertiga segera berpisah ke arah yang berbeda, dan jarak di antara mereka bertambah. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk keluar dari air surgawi secara paksa. Ini karena mereka dengan cepat merasakan sekeliling mereka berputar. Segalanya diubah secara paksa, termasuk arah, penglihatan, dan indera mereka. Putaran yang konstan menyebabkan mereka bertiga merasa sangat pusing. Mereka bahkan merasa ingin muntah. Sangat sulit bagi elit tingkat surga untuk merasakan hal ini. Mereka tidak pernah merasakan hal ini selama ratusan tahun. Mereka ingin menghilangkan rasa pusing ini. Ini karena hal itu tidak hanya akan mempengaruhi kesadaran mereka, tetapi juga akan mempengaruhi kendali mereka terhadap kekuatan tubuh mereka. Untuk memecah kebuntuan, mereka segera melepaskan teknik roh dan menyerang air surgawi di sekitar mereka. Seolah-olah mereka ingin mematahkan ilusi tersebut. Namun, air surgawi mengabaikan teknik roh ini. Itu memungkinkan mereka untuk muncul dan keluar dari air surgawi. Rasanya seperti melempar batu ke laut. Tidak ada efek sama sekali. Saat mereka bertiga melepaskan teknik rohnya, rasa pusingnya tidak berubah. Lingkungan mereka masih berputar. Segera, air surgawi yang kuat mempengaruhi pergerakan mereka. Ketiganya hanyut mengikuti arus. Pergerakan mereka tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka bertiga hanya bisa mempersiapkan pertahanan terakhirnya, yaitu mempertahankan pakaian mereka yang berdarah. Saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba gemetar. Karena di tengah rasa pusingnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa seekor hiu raksasa tiba-tiba muncul di Tian Sui yang berputar dan langsung menyerang ke arahnya. Hiu raksasa ini panjangnya ribuan kaki. Ia membuka mulutnya yang besar dan hendak menelannya. Anggota spirit Rache terkejut. Dia terlambat menyadarinya. Hiu raksasa itu terlalu dekat dengannya. Dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi atau berpikir. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara naluriah mengerahkan semua energi kematian di tubuhnya dan menggabungkannya dengan kekuatan di pakaiannya yang berdarah. Dia mengertakkan gigi, meraung, dan melayangkan pukulan. Itu adalah serangan sasaran tunggal jarak dekat. Pukulan itu membentuk gambar iblis dan melesat ke arah hiu raksasa. Karena terlalu terburu-buru, dia tidak bisa memaksa hiu raksasa itu mundur. Dia hanya bisa mencoba menerobos dan membuat lubang di tubuh hiu raksasa itu untuk melarikan diri. Kemudian, ledakan. Of! Setegup darah muncrat dari mulutnya. Namun, orang yang menyemburkan darah bukanlah orang yang meninju, tapi anggota spirit Rache. Energi kekerasan segera menghancurkan ilusi hiu raksasa. Ketika kenyataan terungkap, anggota spirit Rache merasa ngeri saat menyadari bahwa dia tidak menabrak hiu raksasa itu melainkan rekannya sendiri. Itu benar. Ketika mereka bertiga ditelan oleh air surgawi, tubuh mereka terus-menerus ditarik mendekat. Air surgawi tiba-tiba membentuk ilusi hiu raksasa, memaksa anggota Rasroh menyerang temannya. Sudah berakhir. Wajah anggota spirit Rache pucat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Rekannya yang tak berdaya dipukul dari belakang, dan pakaian berdarah di punggungnya terhempas. Ketika anggota spirit Rache terluka parah, air surgawi langsung bersentuhan dengan tubuhnya. Menurut kecerdasan Rasroh, setelah air surgawi menutupi tubuh, pertempuran pada dasarnya telah berakhir. Dia telah membunuh temannya sendiri dengan tangannya sendiri. Namun, setelah dia memukul, air surgawi tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Segera, hiu raksasa lainnya muncul di belakangnya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat berbalik. Itu adalah hiu raksasa yang identik. Aura menakutkan mengalir ke arahnya, tetapi anggota spirit Rache itu gemetar hebat. Dia mengepalkan tangannya tetapi tidak berani menyerang. Dia takut. Dia takut kalau itu adalah temannya lagi. Dia ragu-ragu, tapi tidak ada waktu untuk ragu-ragu di medan perang. Hiu raksasa muncul di hadapannya dan menelannya utuh-utuh. Ledakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah hiu raksasa sungguhan. Inilah teknik rahasia air surgawi yang sebenarnya. 3.342. Ledakan. Hiu itu menelan anggota suku roh dalam satu tegukan. Setelah memasuki tubuh hiu, air surgawi setajam pisau. Itu terbagi menjadi beberapa lapisan dan mulai menyerang pakaian merah darah anggota suku roh dari berbagai arah. Kekuatan yang kuat dengan paksa merobek pakaian berwarna merah darah anggota suku roh, menyebabkan tubuhnya terkena air surgawi. Alasan mengapa air surgawi tidak dapat menyentuh tubuh adalah karena air surgawi tidak hanya dapat menciptakan ilusi yang lebih kuat, tetapi juga dapat meresap ke dalam tubuh anggota suku roh dan mempengaruhi mereka secara internal. Misalnya, energi anggota suku roh akan sangat diperlambat oleh air surgawi. Misalnya, ilusi akan secara langsung mempengaruhi meridian dalam tubuh. Bahkan bisa mempengaruhi pikiran anggota suku roh secara langsung. Lebih penting lagi, begitu air surgawi meresap ke dalam tubuh, hanya anggota suku roh dengan kekuatan maut yang mampu mengeluarkannya. Namun, ada suku yang mampu melawan air surgawi yang meresap ke dalam tubuh mereka. Suku ini tak lain adalah klan Hachiko yang paling lemah, klan Kang. Klan Kang dapat menggunakan energi dingin dalam darah mereka untuk secara paksa membekukan air surgawi yang meresap ke dalam tubuh mereka. Sekalipun air surgawi akan menimbulkan gangguan pada tubuh mereka dan sangat merepotkan, setidaknya mereka dapat mencegah air surgawi melakukan apapun yang diinginkannya. Memang benar, setelah anggota suku roh ditelan oleh air surgawi, dia segera merasakan energinya menghilang dengan cepat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menggunakan banyak energi. Di saat yang sama, pikirannya menjadi kabur. Awalnya, dia sangat kesakitan akibat luka di sekujur tubuhnya setelah ditelan hiu. Namun, rasa sakitnya segera hilang. Fakta bahwa rasa sakitnya hilang begitu cepat sudah cukup untuk menunjukkan ada sesuatu yang salah. Bagi anggota suku roh, ini hanya akan terjadi jika mereka benar-benar mati. Apalagi ketika dia memikirkan betapa sulitnya bertahan hidup setelah disentuh oleh air surgawi. Dia langsung putus asa. Namun, orang pasti akan mati dalam perang, dan kemungkinan kematian sangat tinggi. Sama seperti bagaimana orang-orang dan binatang di sungai bintang surgawi memikirkan tentang bagaimana mereka akan memilih untuk mati, orang-orang di sungai bintang roh juga sama. Hanya dengan mati secara layak seseorang dapat menjalani kehidupan yang penuh kerja keras dan kemuliaan. Perbedaan antara suku roh dan klan Hachiko adalah setiap anggota suku roh memiliki kemampuan akhir. Mereka bisa memilih untuk meledak dan mati. Terlepas dari apakah anggota klan Spirit Rache yang terluka para oleh rekan mereka atau anggota klan Spirit Rache yang ditelan oleh Hiu Raksasa, mereka semua memilih jalan ini tanpa ragu-ragu. Kenyataannya, anggota klan Spirit Rache yang telah terluka para oleh rekannya tidak mengetahui bahwa rekannya lah yang menyerang karena dia sama sekali tidak merasakan pendekatan rekannya. Dia mengira hanya Tian Sui yang ada di belakangnya dan tidak memiliki serangan khusus, jadi dia sama sekali tidak berdaya. Ini mungkin yang terbaik untuknya. Paling tidak, dia tidak akan terlalu sedih sebelum meninggal, dan dia tidak akan mati dengan penyesalan. Keduanya memilih untuk menghancurkan diri sendiri hampir pada waktu yang bersamaan. Jika mereka tidak menghancurkan diri sendiri, mereka khawatir tidak akan bisa mengendalikan garis keturunan di tubuh mereka karena pengaruh Tian Sui. Bahkan mungkin mempengaruhi kesadaran mereka dan memutus hubungan mereka dengan tubuh mereka. Mereka bahkan tidak akan mampu menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, Ledakan. Ledakan. Dua ledakan yang menggemparkan terjadi. Ledakan orang-orang Spirit Rache menggunakan metode khusus untuk melepaskan semua energi mereka. Kekuatan ledakannya jauh lebih besar daripada energi apapun yang dilepaskan sebelum mereka lahir. Ini juga pertama kalinya ketujuh anggota Klan Fu ini secara pribadi mengalami kekuatan penghancuran diri dari anggota Sukuroh. Segera, ketujuh dari mereka gemetar hebat dan buru-buru mundur. Mereka bertujuh menyadari bahwa air surgawi yang mereka kendalikan bersama tidak mampu menahan ledakan ini. Cahaya merah darah yang menakutkan muncul dari air surgawi, menembus langit dan bumi. Air surgawi langsung hancur oleh kekuatan kematian yang mengerikan. Gemuruh. Kedua orang Spirit Rache itu menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Untungnya, ketujuh anggota Klan Fu dan anggota Klan Siang telah mundur dengan cepat. Kalau tidak, jika mereka terkena kekuatan kematian yang begitu kuat, mereka akan terluka parah. Sebuah kawah raksasa muncul di tanah. Hanya bisa dikatakan bahwa planet ini tidaklah kecil. Jika tidak, penghancuran diri kedua Rasroh akan berdampak pada planet ini. Tujuh anggota Klan Fu mundur sambil melepaskan air surgawi untuk memblokir kekuatan ledakan. Mereka tidak perlu mundur terlalu jauh karena hanya dua di antaranya yang berhasil menghancurkan dirinya sendiri. Masih ada satu orang Spirit Rache yang belum mati. Namun, pada saat ledakan, orang Rasroh ini hanya mengenakan pakaian berwarna merah darah untuk melindunginya. Sekalipun ledakan mengerikan itu tidak membunuhnya, setidaknya itu akan merenggut separuh nyawanya. Dia pasti akan terluka parah. Memang benar demikian. Dalam ledakan tersebut, pakaian merah darah orang Spirit Rache hancur total. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Sebagian besar tubuhnya rusak parah dan tulang putihnya terlihat. Karena ledakannya terlalu mendadak dan kesadarannya dalam keadaan sangat linglung sebelum ledakan, orang Spirit Rache ini hampir pingsan di tempat. Untungnya, meskipun penglihatan orang Rasroh ini menjadi hitam, dia mampu mendapatkan kembali kesadarannya dengan paksa. Ledakan itu membuatnya terbang. Selain itu, arah ledakan pun tidak lengah. Dia telah menembak langsung dari ledakan. Kesempatan untuk melarikan diri. Orang Spirit Rache ini segera mundur dengan kecepatan penuh. Dia terbang jauh di ruang kacau yang diciptakan oleh ledakan. Dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Namun, saat dia menstabilkan tubuhnya dalam ledakan dan terbang dengan kecepatan penuh dengan tubuhnya yang terluka parah, sebuah aura tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Orang Spirit Rache ini sangat terkejut. Dia buru-buru berbalik untuk melihat. Matanya hampir keluar dari rongganya. Orang yang paling cepat mengejarnya tidak lain adalah pengkhianat Luan. Luan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Meski tidak ada pakaian berwarna merah darah di tubuhnya, matanya diwarnai merah. Dia sudah memasuki ranah Dewa Iblis. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada orang Spirit Rache yang terluka parah. Orang Spirit Rache benar-benar ingin berbalik dan membunuh Luan. Dia ingin bertemu langsung dengannya. Faktanya, pemikiran untuk secara paksa menutup jarak antara mereka dan Luan terlintas di benaknya. Namun, rasionalitasnya yang terakhir mencegahnya melakukan hal itu. Sebelumnya, banyak sekali orang yang ingin membunuh Luan. Jika memungkinkan, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak mungkin dia punya kesempatan. Daripada melakukan sesuatu yang tidak memiliki harapan, lebih baik bertemu dengan teman-temannya terlebih dahulu. Orang Spirit Rache ini terbang secepat yang dia bisa sambil melepaskan serangan ke arah Luan. Dia ingin menghentikan gerak maju Luan. Namun, dia terluka parah. Jumlah energi yang dapat dimobilisasi terlalu sedikit. Jika dia membentuk serangan area of effect, energi lemahnya tidak akan mampu menghentikan Luan. Luan akan mampu menerobosnya. Karena itu, dia hanya bisa membentuk lebih dari 100 serangan sasaran tunggal yang mengarah langsung ke Luan. Setiap serangan panjangnya kurang dari 10 kaki. Namun, masalahnya adalah serangan ini tidak efektif terhadap Luan. Jika Luan bisa dihentikan oleh serangan ini atau dipaksa untuk membela diri, maka dia bukanlah Luan. Serangan ini tidak berpengaruh apapun pada Luan. Jalur pergerakannya hanya berubah sedikit saat dia melewati ratusan serangan dalam satu garis lurus. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang Spirit Rache yang terluka parah. Saat Luan hendak mengejar orang dari Rasroh, ketujuh anggota klan Fu dan klan Siang segera menyadari situasi di kejauhan. Mereka menyaksikan dengan cemas saat pemandangan ini terjadi di depan mata mereka. Jika Luan dapat membunuh orang Rasroh ini, itu berarti ketiga orang Rasroh tersebut akan mati. 18 orang Spirit Rache di medan perang akan dikurangi menjadi 15. Pihak mereka akan memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah untuk menutupi kekurangan kekuatan mereka. Namun, pada saat ini, tujuh anggota Fu klan tiba-tiba gemetar. Mata mereka melebar dan mereka langsung menjadi sangat gugup. Anggota klan Siang juga sama. Karena di saat yang sama, mereka melihat. Cahaya merah darah muncul di kejauhan. Sepetak besar cahaya merah darah. Tanpa diragukan lagi, itu adalah bala bantuan dari Spirit Rache. Jika Luan terus mengejar, dia mungkin akan dikepung oleh musuh. Membantu Pemimpinnya meraung ketakutan dan segera terbang menuju Luan dengan sekuat tenaga. Sebenarnya dia tidak perlu memberi perintah. Enam anggota klan Fu lainnya dan anggota klan Siang di kejauhan semuanya bergerak pada saat yang bersamaan. Kecepatan anggota klan Siang bahkan lebih cepat. Petir hijau sekali lagi memenuhi udara, dan mereka mengejar Luan dengan kecepatan penuh seolah-olah mereka sedang berjalan di udara. Dalam sekejap, mereka, yang awalnya berharap Luan akan membunuh orang rasroh ini, segera berubah pikiran. Mereka berharap Luan akan menyerah dalam mengejar dan segera mundur. Kehidupan seorang rasroh jauh lebih penting daripada kehidupan Luan. Namun, yang membuat mereka ngeri, Luan tampaknya tidak menyerah pada gagasan untuk membunuh orang rasroh ini. Sebaliknya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Seluruh tubuhnya ditutupi pakaian berwarna merah darah saat dia mengejar orang rasroh ini dengan sekuat tenaga. Mustahil bagi Luan untuk tidak memperhatikan bala bantuan musuh di depannya. Meski begitu, dia menginginkan nyawa orang Spirit Rache ini. 3.343 Tidak ada keraguan bahwa Luan lebih dekat dengan anggota Spirit Rache, itulah sebabnya dia berani membuat keputusan seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan Luan setelah memasuki alam Dewa Iblis bukanlah yang tertinggi di planet ini. Selanjutnya, semua orang dari rasroh bisa memasuki alam Dewa Iblis. Bahkan jika Luan mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal dan mencapai tingkat kekuatan tertinggi, dia hanya dapat mempertahankannya untuk waktu yang sangat singkat. Luan tidak mungkin menggunakannya untuk saat ini karena pertempuran baru saja dimulai. Begitu dia menggunakannya, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Tapi Luan jelas merupakan orang yang tenang. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi nyawa musuh. Dia secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam melakukannya. Luan dan anggota Spirit Rache yang datang untuk saling mendukung bergerak menuju satu sama lain. Anggota Klan Fu yang datang untuk mendukung pihak anggota rasroh sangat ketakutan. Di mata mereka, setelah Luan menghindari serangan anggota rasroh, dia dengan cepat menutup jarak hingga seribu kaki. Tapi Luan tidak bergerak dan terus menutup jarak. Untuk memastikan pembunuhan, pertarungan jarak dekat selalu merupakan pilihan terbaik. Karena terlalu banyak variabel saat menyerang dari jarak jauh, lawan bisa memanfaatkan kekuatan serangannya untuk melarikan diri. Anggota Spirit Rache tentu saja mendengar rumor bahwa Luan mahir dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang dia terluka parah, dia tidak bisa memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Luan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang Luan lagi. Sepuluh bidang melingkar dengan diameter 500 kaki menyapu ke arah Luan seperti memotong roda roulette. Kekuatan kematian ini berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Tapi serangannya menjadi seperti ini, itu berarti yang ada hanya kekuatan tebasan murni dan tidak ada ledakan. Karena itu, Luan langsung melewati tengah kedua roda roulette. Jaraknya kurang dari 10 kaki dari roda roulette atas dan bawah. Perlu diketahui bahwa ketika roda roulette berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, akan menghasilkan tenaga yang kuat. Luan telah sepenuhnya melewati titik terlemah dari roda roulette atas dan bawah. Berani. Suara mendesing. Ketika Luan tidak mengubah arahnya dan bergegas menuju dua roda roulette, anggota Klan Fu di belakang terkejut. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Saat mereka melihat Luan bergegas keluar, mereka langsung menghela nafas lega. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Setelah terus-menerus melewati roulette, kecepatan Luan berkurang karena serangan orang ini. Segera, jarak antara mereka berkurang menjadi kurang dari 300 meter, dan dia semakin dekat. Cedera individu spirit Rache semakin memburuk setelah melepaskan kekuatannya secara paksa dua kali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba terbang, dia tidak bisa terbang dengan cepat. Namun, bala bantuan masih berada agak jauh. Tidak mungkin mereka tiba sebelum Luan. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan bertahan lebih lama. Selama ada cukup waktu, teman-temannya akan datang dan mengalahkan Luan bersama-sama. Dengan kata lain, selama dia bisa bertahan lebih lama, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi Luan juga akan langsung ditangkap oleh rekan-rekannya dan membunuh pengkhianat itu. Di mata individu spirit Rache yang terluka parah, waktu kecil ini berada dalam genggamannya. Dia tidak ingin mati, jadi dia tidak memilih untuk meledakkan diri. Ketika dia melihat Luan berjarak kurang dari 200 kaki darinya, individu Rasroh itu mengertakkan gigi dan dengan paksa memanipulasi darah di tubuhnya untuk membentuk beberapa bola di sekelilingnya. Perlombaan Roh memiliki kendali yang sangat kuat atas darah mereka, dan mereka juga memiliki teknik Roh yang sangat kuat, seperti pengorbanan darah. Pengorbanan darah dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan di dalam darah seseorang, dan bahkan dapat dianggap sebagai ledakan diri sebagian. Itu sangat kuat, meskipun menggunakan darah di tubuhnya untuk bertarung akan menyeberburuk lukanya, ini berarti mengorbankan benteng untuk menyelamatkan Raja. Setidaknya, individu spirit Rache dapat bertahan hidup. 10 meter Individu spirit Rache segera mengendalikan tiga bola darah untuk ditembakkan ke arah Luan. Di saat yang sama, kekuatan di dalam tubuh Luan meletus, menyebabkan energi kegelapan meledak. Ini adalah ledakan yang nyata. Keduanya tertelan seluruhnya dalam sekejap, dan energi kegelapan menyebar ke segala arah. Begitu bola darah keluar, mereka segera menghilang di depan Luan dan muncul tepat di belakang Luan. Mereka bergegas keluar dari ledakan energi kegelapan dan melesat ke kejauhan. Teleportasi Spasial Tidak hanya itu, Luan, yang awalnya berjarak 10 meter, tiba-tiba muncul tepat di depan individu spirit Rache. Individu spirit Rache masih mengendalikan bola darah di sekitarnya dan tidak bereaksi sama sekali. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Luan, yang mengenakan jubah berwarna merah darah, langsung meninju jantung individu rasroh tersebut, menyebabkan dagingnya yang sudah terluka parah meledak. Tinjunya menembus tulang individu spirit Rache dan menembus dadanya. Hati individu spirit Rache meledak di tempat. Melihat ledakan energi kegelapan, individu spirit Rache yang datang membantu sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat energi kegelapan seperti itu sebelumnya, dan hanya mendengarnya dari rumor. Mereka secara tidak sadar memperlambat kecepatan pengisian daya, dan pada saat yang sama, melepaskan energi mematikan untuk membentuk penghalang di depan mereka, menghalangi semua energi kegelapan di luar. Ledakan Dinding berwarna merah darah mengjulang tinggi di atas langit, membentang lebih dari 200 meter di kedua arah. Energi kegelapan menghantam dinding berwarna merah darah dengan keras, menyebabkan ledakan keras, tapi tidak mampu menembusnya. Tetapi ketika individu rasroh ingin mengubah taktik mereka dan mengendalikan tembok merah darah untuk menyelimuti Luan, sosok Luan tiba-tiba muncul di langit jauh, bersatu kembali dengan anggota klan Fu. Benar sekali, salah satu energi kegelapan yang meledak melesat ke arah anggota klan Fu di belakang mereka. Setelah Luan meninju individu spirit Rache, dia segera memindahkannya kembali ke rekan-rekannya. Tangan kanan Luan masih menembus dada individu spirit Rache. Darah individu spirit Rache mengalir keluar dari telapak tangan Luan, dan dari mulut individu spirit Rache. Ini sudah berakhir. Individu spirit Rache melihat dadanya sendiri dan tahu bahwa semuanya telah berakhir. Namun, meskipun dia tidak bisa mengubah kematiannya, dia bisa memilih bagaimana dia akan mati. Itu benar, dia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Segera, individu rasroh hendak mengaktifkan energi di tubuhnya, tetapi Luan telah bertarung dengan individu rasroh berkali-kali. Bagaimana dia bisa melupakan hal penting seperti itu? Luan berani membawa individu rasroh kembali ke rekan-rekannya, yang berarti dia yakin bahwa dia tidak akan menyebabkan individu rasroh tersebut menghancurkan dirinya sendiri. Energi S dan S misterius Luan meledak dari telapak tangannya pada saat yang sama, segera membekukan organ dan pembuluh darah individu rasroh. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya menamparkan wajah individu spirit Rache, menyebabkan energi S masuk melalui celah di tengkoraknya, membekukan seluruh organ dan lautan kesadarannya. Sebelumnya, individu spirit Rache baru saja berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika seseorang ingin menghentikan musuh melakukan sesuatu, ia harus memikirkannya sebelum musuh memikirkannya, dan mengambil tindakan sebelum musuh bertindak. Di kejauhan, individu-individu spirit Rache yang bergegas melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika telapak tangan Luan menamparkan wajah individu rasroh, tubuh individu rasroh benar-benar kehilangan semua kekuatan untuk berjuang. Pada saat yang sama, Luan menarik tangannya, dan tubuh individu rasroh segera jatuh dari langit menuju jurang di bawah. Ledakan. Tubuh individu spirit Rache menabrak jurang, dan suara keras bergema di langit. Individu spirit Rache menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Pembuluh darah merah segera muncul di mata mereka, dan setelah memasuki alam dewa iblis, cahaya merah darah menjadi lebih intens. Kematian rekan mereka sudah cukup membuat mereka marah. Terlebih lagi, mereka secara pribadi menyaksikan rekan mereka dibunuh oleh seorang pengkhianat. Kemarahan dan penghinaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh anggota Klan Fu. Individu spirit Rache mengepalkan tangan mereka dengan erat. Namun, tujuh anggota Klan Fu, Klan Siang, dan Lu An sudah bertemu. Musuh hanya mempunyai lima bala bantuan, jadi sembilan lawan lima masih merupakan keuntungan besar. Perang bukanlah permainan anak-anak, dan tidak ada yang namanya pertarungan satu lawan satu. Jika mereka bisa menggunakan angka untuk menghancurkan musuh, mereka pasti tidak akan mengambil risiko lebih besar. Segera, pemimpin Klan Fu hendak memberi perintah untuk menyerang kelima orang ini. Namun, saat pemimpin hendak memberi perintah, beberapa aura tiba-tiba muncul dari arah yang berbeda. Pemimpin segera melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan sangat cepat, beberapa sosok muncul di medan perang, dan mereka dengan cepat bertemu dengan lima individu spirit Rache. Lebih banyak bala bantuan dari musuh telah tiba. Namun, anggota Klan Siang tidak lamban. Ketika bala bantuan dari spirit Rache tiba, anggota Klan Siang juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat anggota Klan Fu tiba, mata mereka berbinar, dan mereka sangat bersemangat untuk bertemu. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa ketiga individu Rasroh telah terbunuh, mereka begitu bersemangat hingga ingin mengutuk. Awalnya mereka kehilangan kepercayaan diri dalam pertempuran, tapi sekarang semangat juang mereka melonjak. Orang-orang dari kedua belah pihak terus bergegas, dan dengan sangat cepat, seluruh planet dipenuhi oleh orang-orang dari kedua sisi. Memang benar sama persis dengan laporan intelijen. Delapan anggota Klan Fu dan delapan anggota Klan Siang telah bertemu, dan totalnya ada enam belas orang. Di sisi lain, tiga dari delapan belas individu spirit Rache telah meninggal, dan hanya tersisa lima belas orang. Klan Hachiko memiliki sedikit keunggulan dalam hal jumlah, tapi kekuatan mereka secara keseluruhan mungkin tidak sebaik Rasroh, dan mereka masih dirugikan. Bahkan jika mereka berhasil membunuh tiga orang, pertempuran berikutnya tidak akan mudah, dan bahkan mungkin sangat sulit. Berderak Pemimpin Klan Fu mengepalkan tangannya erat-erat, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tumpul. Pada saat ini, pemimpin dari delapan anggota Klan Siang mendatangi pemimpin Klan Fu dan berkata, Saudaraku, terima kasih banyak. Pemimpin Klan Fu memandang ke pihak lain, lalu ke musuh, dan berkata, Ayo bunuh musuh dulu. Jika kami bisa kembali hidup-hidup, Anda harus mentraktir kami minuman. 3344 Heavenly Star River, markas besar pasukan sekutu. Alun-alun besar segera menjadi kosong setelah tentara dikirim. Itu seperti air pasang yang surut dan hanya sebagian kecil yang kembali. Jumlah orang yang kembali sangatlah sedikit, dan ini cukup untuk membuktikan fakta yang sangat penting. Stellar Stream benar-benar merupakan medan perang di mana-mana. Jika hanya satu atau beberapa galaksi yang diserang, sebagian besar pasukan yang dikirim akan kembali dengan sangat cepat. Namun kini, hanya sejumlah kecil pasukan yang kembali, bahkan ada yang kembali untuk meminta bala bantuan. Tidak hanya itu, masih belum ada kabar tentang ahli alam Raja Surgawi yang bertarung di galaksi inti Stellar Stream. Ini cukup membuktikan keseriusan masalahnya. Komandan garis depan Klan Hachiko selalu berada di peron. Melihat situasinya tidak membaik dan bahkan memburuk, mereka segera mengambil keputusan untuk meminta bala bantuan dari planet abadi. Dengan kata lain, mereka meminta Klan Hachiko mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk ikut berperang. Mereka bahkan harus melapor kepada Dewa Gunung Langit dan meminta bala bantuan. Pada saat yang sama, dimulainya perang skala penuh berarti pasukan yang berkumpul di planet abadi, aliansi tripartit, tidak dapat lagi berdiam diri dan menonton. Setelah perang dimulai, tidak ada ras atau kekuatan di sungai bintang surgawi yang terkecuali. Sekalipun mereka tidak ingin berpartisipasi, mereka harus mendengarkan pengaturannya dan berpartisipasi. Jika tidak, mereka akan dieksekusi. Bahkan kehidupan di planet lain pun seperti ini, apalagi kehidupan di planet abadi. Segera, delapan komandan garis depan mengirim orang untuk memberitahu Klan di planet abadi untuk mengirim bala bantuan sesegera mungkin. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Di lantai atas pavilion pusat, di aula besar, ada kerumunan besar saat ini. Bahkan sempat sedikit ramai. Tanpa kecuali, semua orang yang hadir adalah seorang kultifator alam surgawi, dan pertemuan para kultifator kali ini bahkan lebih jelas daripada pesta malam tahun baru, memungkinkan seseorang untuk melihat jumlah kultifator secara sekilas. Di Kam Semoku, tidak termasuk Sekte Huayue, ada total 90 ahli alam Raja Surgawi dari 27 sekte. Ini adalah pertama kalinya Semoku menghadirkan semua ahli alam Raja Surgawi. Totalnya ada 50. Ketika 50 ahli rilem Raja Surgawi dari Semoku tiba dan duduk dalam tiga baris, itu langsung menjadi pemandangan paling menarik di seluruh aula. Mau bagaimana lagi, 50 dari mereka berpakaian rapi, dan semuanya berpakaian putih. Hanya penampilan mereka saja yang merupakan pemandangan paling tertib di aula. Tentu saja, yang lebih penting, tidak ada yang menyangka Semoku memiliki begitu banyak pejuang alam surgawi. Sebelum ini, seluruh dunia binatang mistik secara umum percaya bahwa jumlah kultifator tingkat surga di alam abadi yang berada di bawah kendali jangka panjang hanya sekitar 10, dan sekte yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam abadi bahkan telah mengumumkan secara terbuka bahwa hanya ada sekitar lima pembudidaya tingkat surga di alam abadi. Jadi, ketika begitu banyak kultifator tingkat surga muncul, semua orang menghirup udara dingin. Jumlah ini berada di urutan kedua setelah naga di antara banyak kekuatan. Para pemimpin sekte yang sangat dekat dengan wilayah surgawi benar-benar terkejut, tidak dapat mempercayai mata mereka. Untungnya, mereka selalu menghormati Semoku. Siapa sangka Semoku yang telah ditindas oleh klan Hachiko masih sekuat itu? Mengapa mereka tidak menyadarinya sebelumnya? Lebih penting lagi, bagaimana wilayah abadi bisa begitu sabar hingga tidak mempublikasikan kekuatan besar mereka ke dunia luar? Hanya masyarakat Semoku yang bisa memahami kesulitan Semoku. Semoku ditindas oleh klan Hachiko, tapi tidak mungkin mereka menyerah pada pembangunan. Mereka hanya bisa menyembunyikan sebanyak mungkin jumlah ahli yang mereka miliki. Jika mereka memiliki lebih banyak ahli, mereka akan ditindas oleh klan Hachiko. Beraninya mereka mengumumumkannya. Meskipun 50 ahli alam surgawi tampak sangat banyak, dibandingkan dengan Semoku, yang pernah menguasai galaksi, dunia ini sangat berbeda. Itulah perbedaan antara Semoku dan klan Hachiko. Semoku memiliki 50 orang dan 27 sekte memiliki 90 orang. Semoku memiliki total 140 ahli alam surgawi. Di Kamnaga, ada 80 naga, yang merupakan ras dengan jumlah terbanyak. Ras lainnya berjumlah 193, yang berarti total 273 ahli alam surgawi. Mereka adalah pihak yang paling ahli dalam aliansi tiga arah. Aliansi Hidup dan Mati memiliki jumlah orang paling sedikit. Aliansi Es dan Api memiliki Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi. Aliansi surgawi memiliki 21 orang termasuk Litang. Ada 17 dari klan Macan Langit, 8 dari klan Bulan Mengalir, 4 dari orang Temi, dan 1 dari klan Elf. Termasuk Hong Yi dan Seng, R, totalnya ada 57 ahli. Liu Yi tidak membiarkan Waner ikut serta dalam pertempuran karena tubuhnya terlalu lemah. Meskipun aliansi Hidup dan Mati memiliki jumlah anggota paling sedikit, mereka masih memiliki klan Macan Langit dan Pangeranki. Mereka tidak boleh diremehkan. Aulah itu berisik. Semua orang pasti mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan perang. Beberapa merasa takut. Bagaimanapun, berpartisipasi dalam pertempuran bukanlah masalah takdir. Namun, lebih banyak orang yang bersemangat. Mungkin mereka akan berubah pikiran di masa depan, tapi setidaknya untuk saat ini, mereka lebih bersedia untuk pergi ke medan perang. Mereka ingin meninggalkan planet abadi dan pergi ke alam semesta yang luas untuk memperluas wawasan mereka. Sebelum mereka bisa memuaskan rasa penasarannya, mereka pasti ingin bertarung. Pada saat ini, guru abadi menoleh untuk melihat aliansi surgawi. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, jika kita benar-benar meninggalkan planet abadi untuk memberikan dukungan, seseorang harus tetap di sini untuk mengendalikan situasi. Sebagai guru abadi, saya juga komandan aliansi tiga arah. Saya harus ikut berperang. Jika memungkinkan, kalian bertiga harus tetap di sini untuk mengendalikan situasi. Saat dia mengatakan ini, semua orang di aula terkejut. Mereka semua menoleh untuk melihat ketiga wanita itu. Tidak ada seorang pun yang hadir yang idiot. Semua orang tahu bahwa perkataan guru abadi mungkin sedikit egois. Tidak ada salahnya meninggalkan seseorang untuk mengambil alih situasi. Semua orang sangat mempercayai Liu Yi. Selain itu, Liu Yi lemah. Dia tidak akan banyak berguna di medan perang. Sebaliknya, dia akan lebih berguna di sini. Namun, masalahnya adalah dengan kemampuan Liu Yi. Dia bisa melakukannya sendiri. Mengapa dia meninggalkan Yao dan si cantik yang di sini? Yao adalah putri guru abadi. Jelas sekali bahwa guru abadi tidak ingin putrinya berada dalam bahaya. Tidak peduli apa, semua orang merasa tidak puas di dalam hati mereka. Meskipun tidak ada seorang pun yang hadir sebagai ayah dan anak di medan perang, ada banyak saudara di medan perang. Bukankah ini sedikit tidak adil? Namun, orang-orang ini tidak perlu meragukannya. Sebelum guru abadi dapat menyelesaikan kata-katanya, ketiga wanita itu berbicara bersama dan menolaknya. Tidak. Suara ketiga wanita itu sangat tegas, yang langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Liu Yi memandang kedua wanita di sampingnya. Kemudian, dia melihat ke arah guru abadi dan berkata, delapan raja naga lebih memenuhi syarat untuk mengendalikan situasi daripada saya. Kami bertiga pasti akan pergi ke medan perang. Ketika Liu Yi mengucapkan kata, pasti, dia sangat tegas. Nada dan ekspresinya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Selain posisi mereka dalam aliansi, bahkan guru abadi tidak akan mampu menghentikan mereka bertiga. Guru abadi memandang Liu Yi. Kemudian, dia memandangi putrinya. Ekspresi putrinya juga sangat tegas. Hal ini membuatnya sulit untuk menghubungkannya dengan anak lemah beberapa tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, meski sifat putrinya tidak berubah, dia bukan lagi anak yang mau mendengarkan orang tuanya. Faktanya, Yuan juga tahu kalau dirinya egois. Namun, posisi master abadi tidak bisa diambil oleh orang yang egois. Dia baru saja melanggar kewajibannya, jadi ketika putrinya menolaknya, dia tidak akan mengatakan apapun lagi. Dia menarik napas ringan dan berkata, baiklah, kalian bertiga pergi. Kemudian, guru abadi menoleh ke delapan raja naga dan berkata, raja naga manakah yang bisa tinggal? Setelah delapan raja naga berdiskusi, raja naga azure bisa tetap tinggal. Raja naga azure sangat tenang. Meskipun dia juga ingin pergi, bagaimanapun juga, seseorang harus mengendalikan situasi. Perang tidak bisa berakhir dalam sekali jalan. Akan ada peluang di masa depan, dan itu tidak bisa dihentikan sampai mati. Setelah jeda singkat, Allah kembali berisik. Semua orang dengan cemas menunggu pesanan selanjutnya, termasuk Yuan. Dia ingin pergi ke medan perang secepat mungkin. Namun, tujuan utamanya bukanlah memulihkan reputasinya di galaksi, tapi untuk membunuh musuh. Dibandingkan dengan menghancurkan suku roh, kejayaan semoku hanya bisa menduduki peringkat kedua, dan tertinggal jauh. Mundur selangkah, jika kehancuran semoku bisa membuat suku roh binasa bersamanya, Yuan pasti tidak akan ragu. Dia pasti akan memimpin rakyatnya untuk mati bersamanya. Akhirnya, setelah semua orang menunggu dengan cemas beberapa saat, tiba-tiba, fluktuasi aura yang kuat datang dari luar aliansi tiga arah. Itu benar, itu adalah fluktuasi aura intens yang muncul entah dari mana tanpa peringatan apapun. Transfer spasial. Mungkinkah musuh telah membunuh mereka dalam perjalanan menuju planet abadi? Semua orang di Aula Gemetar, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi menghilang seketika. Semua ahli alam surgawi terbang keluar gedung bersama-sama. Ketika mereka terbang keluar dari gedung dan berdiri di udara, semua orang menyadari bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi, yang sudah berada di udara, sangat terkejut. Mereka menatap banyak ahli di luar barisan, benar-benar tercengang. Benar sekali, ada banyak ahli yang berdiri di udara di luar barisan. Beberapa dari mereka berasal dari klan Hachiko, sementara yang lainnya semuanya. Klan Yansing. 3345. Mereka tercengang. Semua orang dari Semoku tercengang saat melihat lusinan orang di udara di luar barisan. Mereka tercengang dan bahkan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Selain Semoku, semua orang bingung ketika melihat orang-orang di luar barisan. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian yang sama dan tidak terlihat seperti klanling. Dilihat dari reaksi Semoku, Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi hanya terkejut tetapi tidak bermusuhan. Faktanya, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kejutan. Liu Yi juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia segera melihat ke arah orang-orang dengan pakaian yang sama. Semua orang mengenakan pakaian hitam. Namun, warna hitam ini bukanlah hitam murni. Itu semacam kekaburan yang membuat orang merasa ada sesuatu di dalam kegelapan. Tidak hanya itu, ada beberapa corak pada baju berwarna hitam tersebut. Meski polanya sangat sedikit, namun pola itu benar-benar ada. Itu seperti titik cahaya yang menempel pada pakaian, seperti bintang. Mereka membentuk struktur khusus cincin bintang. Saat semua orang bingung, pria di luar barisan tersenyum. Kemudian, Guru Ilahi juga tersenyum dan tertawa dari lubuk hatinya. Hahaha, Guru abadi belum pernah tertawa sepenuh hati sebelumnya. Dia segera bergegas keluar dari barisan dan membukanya sepenuhnya, memperlihatkan seluruh aliansi tiga arah. Semua orang kaget saat melihat ini, tapi mereka tetap mengikutinya. Namun, jarak mereka masih agak jauh. Hanya Permaisuri Ilahi dan Guru Ilahi yang terbang bersama dan berdiri di depan semua orang di udara. Orang dari klan Hachiko memandang kedua belah pihak dan berkata, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan Anda satu sama lain, bukan? Guru Ilahi dan pihak lain memandang orang dari klan Hachiko ini, tetapi mereka dengan cepat saling memandang. Meski baru pertama kali bertemu, namun rasanya mereka sudah saling kenal sejak lama. Mereka memiliki hubungan persaudaraan. Aku adalah Master Sengoku saat ini, Yuan. Yuan berkata dengan semangat sambil menangkupkan tangannya. Setelah mendengar kata-kata Yuan, pihak lain tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku adalah utusan suci klan Yan Xing, juga pemimpin klan-klan Yan Xing saat ini, Ming He. Pemimpin klan-klan Yan Xing. Percakapan kedua belah pihak tidak disembunyikan sama sekali. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang di aliansi tiga arah sangat terkejut. Segera, mereka mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih terkejut daripada orang-orang di wilayah abadi. Mereka menatap dengan heran pada orang-orang di langit ini. Klan Yan Xing. Dia berasal dari klan bintang penyebaran. Menurut rumor yang beredar, bukankah klan Hachiko dipenjara di Laut Utara jauh? Bagaimana mereka bisa meninggalkan Laut Utara yang ekstrim? Dan jika mereka dibawa ke sini oleh klan Hachiko, apakah itu berarti klan Hachiko telah membiarkan klan bintang penyebar bergerak bebas? Sama seperti Sengoku. Sebelum Yan Xing menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota klan Hachiko berbicara lagi. Tidak perlu berbasah-basi, kata anggota klan Hachiko itu. Ada keadaan darurat di garis depan. Ayo bertindak cepat. Patriark Yan Xing menoleh untuk melihat klan Hachiko, tapi dia tidak marah. Dia tahu bahwa setiap detik perang berarti nyawa banyak orang. Tidak mungkin ada penundaan. Dia segera menoleh ke guru abadi dan berkata, saya telah membawa semua utusan bintang Yan dari klan bintang Yan ke sini untuk membantu Anda. Saat dia berbicara, sosok Patriark Yan Xing langsung menghilang. Auranya segera muncul di tanah 100 mil jauhnya. Pada jarak ini, belum lagi panggung Raja Surgawi, bahkan para ahli alam surga pun dapat melihatnya dengan jelas. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Patriark Yan Xing juga bisa berteleportasi. Memikirkan hal ini, semua orang ingin menamparkan diri mereka sendiri. Bahkan kemampuan spasial Luan dipelajari dari klan Yan Xing. Hubungan antara planet abadi dan seluruh galaksi dibuat oleh klan Yan Xing. Bagaimana mungkin klan Yan Xing tidak tahu cara berteleportasi? Setelah tiba 100 mil jauhnya, Patriark Yan Xing membuka tangannya. Seketika, cahaya biru yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya biru ini sangat halus. Hampir transparan. Seseorang hanya bisa melihat lingkaran cahaya biru samar. Halo ini langsung meratakan tanah dalam radius 30 mil. Di saat yang sama, itu membentuk pola khusus di tanah. Cahaya biru melonjak ke langit dan menembus awan. Itu naik ke tempat di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Tidak ada yang bisa melihat akhirnya, termasuk Master Abadi Alam Raja Surgawi dan Permaisuri Abadi. Namun, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan ini mungkin telah mengalir ke susunan spasial yang menyelimuti seluruh planet abadi. Itu terhubung ke susunan spasial seluruh planet abadi. Mungkinkah? Setelah susunan spasial terbentuk, sosok Patriark Yan Xing muncul di depan guru abadi, di mana dia berada sekarang. Patriark Yan Xing memandang ke arah guru abadi dan berkata, Klan Hachiko membiarkan kami keluar sehingga saya dapat mengaktifkan susunan yang mengarah keluar planet abadi. Saya sudah meninggalkan barisan 100 mil jauhnya. Saya akan meninggalkan beberapa orang di sini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Array. Setelah Array diaktifkan, Anda dapat keluar dari Array tersebut. Memang, guru abadi menarik napas dalam-dalam. Dia masih memikirkan bagaimana cara meninggalkan planet abadi. Bagaimanapun, planet abadi dikelilingi oleh susunan spasial. Itu mencegah musuh untuk berteleportasi atau berteleportasi secara langsung. Namun, dia mengira mereka akan pergi melalui terowongan Klan Hachiko. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan membiarkan Klan Yan Xing keluar dan membuat terowongan baru untuk mereka. Saya sudah pergi ke markas besar Galaktik United Army. Array ini akan memindahkan kita ke sana, kata Patriarki Yan Xing cepat. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera keluar. Guru abadi juga mengetahui pentingnya masalah ini. Ada waktu untuk mengejar ketinggalan. Perang selalu menjadi prioritas pertama. Dia segera berbalik untuk melihat semua penggarap alam surgawi di udara. Dia sudah membuat semua pengaturan yang diperlukan. Dia segera memerintahkan, Ayo pergi. Ledakan. Ada total 468 penggarap alam surgawi di pasukan sekutu. Sebanyak 460 di antaranya dimobilisasi. Hanya delapan dari mereka yang tersisa di rumah untuk menangani hal-hal penting. Hampir habis. Master abadi berani melakukan ini karena dia yakin musuh tidak akan berani menyerang planet abadi. Kalau tidak, jika mereka memprovokasi Gunung Dewa Langit, mereka akan mendekati kematian. Di klan Yansing, selain Patriarki Yansing yang berada di alam Raja Surgawi, 46 orang lainnya semuanya adalah kultifator alam surgawi. Di seluruh klan Yansing, hanya Patriarki Yansing yang berada di alam Raja Surgawi. Master abadi dan Patriarki Yansing memimpin semua orang ke dalam barisan. Melalui energi spasial yang kuat, semua orang menghilang dari klan Yansing. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi Surgawi, di planet cincin besar di salah satu galaksi aliran bintang abadi. Di alun-alun besar tempat tentara berkumpul, susunan spasial besar tiba-tiba menyala di tanah. Ini menarik perhatian orang-orang yang sangat sibuk di peron dan alun-alun. Energi spasial yang kuat melonjak ke langit. Lalu, lebih dari 500 orang muncul di alun-alun. 500 orang yang diteleportasi ke sini hanya melihat kegelapan di depan mata mereka. Dalam sekejap, menjadi cerah kembali. Ketika mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka, semua orang kecuali patriarki Yansing terkejut. Karena, ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan planet abadi dan menemukan bintang di luarnya. Saat itu siang hari di planet abadi, tapi di sini malam hari. Namun, itu bukan malam hari karena perbedaan waktu. Itu karena langit malam di sini benar-benar berbeda dengan langit malam di planet abadi. Setiap orang yang hadir adalah seorang kultifator alam surgawi. Setelah hidup sekian lama, mereka mengenal langit malam seperti punggung tangan mereka. Benar-benar berbeda dari sini. Lebih penting lagi, mereka belum pernah melihat biji di tanah sebelumnya. Bahkan komposisi udara di bintang ini dan batasan kekuatan pada bintang ini sangatlah berbeda. Semuanya memberi tahu mereka bahwa mereka benar-benar telah mencapai bintang baru. Kegembiraan. Kegembiraan yang tiada taraf. Namun, betapapun bersemangatnya mereka, tidak ada yang berani bersorak. Mereka hanya bisa menegangkan tubuh dan diam-diam mengayunkan tinju untuk merayakannya. Alasan mengapa mereka tidak berani bersorak sangatlah sederhana. Itu karena ada banyak aura kuat yang hadir, terutama aura para ahli yang bahkan tidak berada di alam yang sama. Setelah melihat sekeliling secara sederhana, mata semua orang langsung terfokus pada platform di depan mereka. Ada banyak orang di peron, tetapi terlihat jelas bahwa mereka berpakaian sangat hati-hati. Ada delapan jenis pakaian berbeda. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah anggota klan Hachiko. Klan Hachiko. Bahkan jika mereka melihat orang-orang ini, mereka dapat memberikan tekanan besar kepada 500 orang yang diteleportasi ke sini tanpa melakukan apapun. Tidak ada jalan lain. Entah itu sekte atau binatang aneh, tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dari klan Hachiko. Mereka dikendalikan atau dianiaya, terutama setelah melihat begitu banyak orang dari klan Hachiko, mata banyak binatang aneh alam surgawi berubah. Jauh di lubuk mata mereka, terlihat jelas kebencian. 3.346 Mata binatang itu berubah. Bahkan kegembiraan saat tiba di planet baru tidak bisa menyembunyikan kebencian di mata mereka. Bagaimanapun, di mata mereka, klan Hachiko adalah sumber penderitaan mereka selama 10.000 tahun terakhir. Jika bukan karena klan Hachiko, mereka pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Namun, mereka hanya berani menuliskan kebencian mereka di mata mereka, atau bahkan menguburnya di mata mereka. Mereka tidak berani menunjukkannya di depan klan Hachiko. Jika tidak, bahkan di tengah perang, klan Hachiko tidak akan membiarkan mereka pergi. Anggota klan Hachiko yang telah diteleportasi memandang ke arah guru abadi dan pemimpin klan Yan Sing dan berkata, Ikuti saya. Saat dia berbicara, dia segera terbang ke platform yang tinggi. Master abadi dan pemimpin klan Yan Sing segera menyusul. Meskipun alun-alunnya sangat besar, itu tidak berarti apa-apa bagi Raja Surgawi. Mereka langsung muncul di platform tinggi dan bertemu dengan komandan klan Hachiko. Benar sekali, yang berdiri di depan master abadi dan pemimpin klan Yan Sing bukanlah komandan klan Hachiko, melainkan 8 pemimpin klan dari klan Hachiko. Pemimpin klan Fufu Yang, pemimpin klan Li Li Beifeng, pemimpin klan Gao Gao Yue Yang, pemimpin klan Cucu Han Ming, pemimpin klan Xiang Xiang Jun, pemimpin klan Liu Liu Yuanjian, pemimpin klan Li Li Jue Xing, dan pemimpin klan Kang Jiang Kuo. Para pemimpin dari 8 klan kuno semuanya hadir. Tanpa ragu, ketika mereka menyadari bahwa musuh datang secara agresif dan memutuskan untuk memulai perang habis-habisan, 8 klan kuno harus melakukan respon yang sama. Mereka bahkan harus memberi perhatian lebih dari klan Roh agar bisa seimbang. Planet abadi dijaga oleh Gunung Dewa Langit, jadi mereka tidak perlu khawatir. Karena itulah 8 pemimpin klan secara pribadi datang ke markas untuk memimpin pertempuran. Ketika 8 pemimpin klan tiba, komandan garis depan otomatis diganti. Mereka juga menjadi tentara. Namun, 8 pemimpin klan baru saja tiba, jadi 8 komandan garis depan belum diberi misi apapun. 7 dari 8 pemimpin klan adalah Raja Surgawi. Meskipun Fuyu berada di alam surga, Fumao, yang selalu berada di sisinya, berada di alam Raja Surgawi. Ini berarti total ada 8 Raja Surgawi. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Sekali berpartisipasi di medan perang, dampaknya akan sangat besar. Ketika 8 pemimpin klan melihat kedatangan guru abadi dan pemimpin klan Yan Xing, mereka langsung mengukurnya. Master abadi dan pemimpin klan Yan Xing juga melihat ke 8 dari mereka. Master abadi hanya bertemu dengan 2 pemimpin klan, dan pemimpin klan Yan Xing hanya bertemu 1. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan 8 pemimpin klan secara bersamaan. Namun, tidak ada pihak yang mengatakan sesuatu yang berlebihan satu sama lain, bahkan salam pun tidak. Medan perang utama masih berada di galaksi inti dari Condensate Stellar Stream. Fuyu yang melanjutkan pembicaraan dan berkata, Kita tidak boleh kalah di medan perang ini. Kita harus mengusir musuh. Semua orang mengangguk. Sistem bintang inti adalah pertarungan antara Raja Surgawi. Begitu Raja Surgawi menang, itu berarti akhir dari pertempuran. Klan Hachiko telah sepenuhnya memastikan bahwa suku roh itu serius. Justru karena itulah klan Hachiko harus menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Baru saja, bala bantuan sudah bergerak. Para ahli alam surga dari klan Hachiko dari alam surga telah bergegas ke berbagai planet luar untuk mendukung pertempuran tersebut. Mereka juga mengirimkan 20 Raja Surgawi sebagai bala bantuan. 8 komandan garis depan dan Raja Surgawi lainnya yang hadir adalah bala bantuan gelombang kedua. Mereka hanya akan digunakan jika diperlukan. Namun, Master Abadi dan pemimpin klan Yansing bukan bagian dari bala bantuan gelombang kedua. Kalian berdua harus segera menuju ke galaksi inti untuk memberikan dukungan. Fu Yang memandang mereka berdua dan berkata, Saudara Yuan akan bertanggung jawab atas pertempuran. Saudara Minghe akan bertugas mengamati situasi di medan perang dan mengirimkan kembali informasi kepada kami kapan saja. Ini seharusnya tidak sulit bagi Saudara Minghe, kan? Fu Yang tidak menyebut mereka berdua sebagai guru abadi dan pemimpin klan Yansing. Tampaknya tidak sopan, tetapi dengan kekuatan Fu Yang, menambahkan kata, Saudara, sebelum nama mereka sudah membuat mereka banyak dikenal. Guru abadi baru saja menerobos belum lama ini, dan kekuatannya sangat rendah di alam Raja Surgawi. Meskipun Minghe telah menerobos beberapa ratus tahun yang lalu, dia masih belum cukup di mata Fu Yang. Yuan dan Minghe tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Bagi empat suku besar, bisa berpartisipasi dalam pertempuran adalah hal yang lebih penting dari apapun. Mereka segera menganggup dan berkata, Tidak masalah. Sepertinya aku tidak perlu mengaktifkan formasi teleportasi untuk kalian berdua. Fu Yang memandang Minghe dan berkata, Ayo pergi. Ming, dia menganggup. Sebagai pemimpin klan Yansing, dia secara alami memiliki banyak informasi spasial tentang galaksi, termasuk koordinat berbagai tempat. Dia dan Yuan sama-sama berada di alam Raja Surgawi, sehingga mereka bisa langsung berteleportasi ke alam semesta yang luas. Minghe segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Namun, dia tidak memilih untuk berteleportasi ke pusat inti galaksi. Sebaliknya, dia memilih untuk berteleportasi ke posisi dekat pinggiran. Alasannya sangat sederhana. Dia takut orang-orang yang bertempur di pusat galaksi akan menjadi terlalu kuat dan akan berada dalam posisi sulit begitu mereka muncul. Misinya adalah bertanggung jawab mengirimkan kembali informasi, dan kekuatan Yuan masih rendah. Sekalipun keduanya ingin menjadi lebih berguna, yang lebih penting adalah bersikap realistis. Tidak ada yang bisa bertahan dalam pertempuran yang lebih kuat. Dalam sekejap, keduanya menghilang dari platform tinggi. Saat mereka menghilang, lebih dari 500 orang dialun-alun di kejauhan terkejut. Mengapa mereka pergi? Master Abadi dan pemimpin klan Yan Sing telah pergi. Apa yang akan mereka lakukan? Terutama permaisuri Abadi. Dia tidak menyangka mereka berdua pergi tanpa dia. Dia merasa cemas. Pertama, dia ingin berjuang demi galaksi. Kedua, dia tidak tahu kemana perginya suaminya. Dia khawatir tentang keselamatannya. Tentu saja klan Hachiko tidak bisa mengabaikan 500 orang ini. Mereka adalah kekuatan yang besar. Segera, 8 angka terbang. Mereka adalah 8 komandan garis depan klan Hachiko. 8 dari mereka terbang dengan cepat dan berdiri di depan 500 orang. Kekuatan aliansi tiga arah tidak bisa semuanya berada di medan perang satu klan. Mereka harus pergi ke medan perang delapan klan secara terpisah. Oleh karena itu, mereka harus segera dipecah. Ada total 504 kultifator alam surgawi. Setelah dibagikan, tepat ada 63 orang dalam satu marga. Fuyu adalah orang pertama yang memanggil nama. Dia langsung meminta seluruh 55 orang dari aliansi surgawi, ditambah 4 orang dari Sengoku dan 2 orang dari Yansing. Semua orang tahu tentang hubungan antara Celestial Alliance dan Luan. Fuyu menginginkan aliansi surgawi agar tidak ada yang memperjuangkannya. Pendistribusian 504 orang pun tidak perlu terlalu merepotkan. Tidak apa-apa asalkan nomornya sama. Karena meski terkesan banyak, namun masih jauh dari pasukan yang sudah memasuki medan pertempuran. Tidak ada yang tahu seberapa besar badai yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang ini ketika mereka memasuki medan perang. Alasan mengapa Fuyu secara khusus meminta aliansi surgawi bukan karena hal lain. Itu karena Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi. Dia tidak menyangka ketiga wanita ini akan datang. Ketiga wanita ini sangat lemah. Jika mereka ditugaskan di medan perang yang kuat, kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Dia tentu saja tidak akan menghentikan ketiga wanita ini pergi ke medan perang. Namun, dia akan membiarkan mereka pergi ke beberapa planet yang lebih lemah. Setelah pembagian, berbagai klan segera membagi 63 orang tersebut ke dalam tim yang berbeda dan memerintahkan mereka pergi ke medan perang untuk memberikan dukungan. Fuyu melakukan hal yang sama. Tujuh tim pertama sudah didistribusikan. Hanya tim dengan tiga wanita yang tersisa. Saat Fuyu hendak mengatakan sesuatu, Yao tiba-tiba membuka mulutnya. Dia dengan cemas berkata kepada Fuyu, Aku ingin pergi ke medan perang suamiku. Si cantik Yang dan Liu Yi segera mengangguk. Mereka semua ingin pergi ke planet tempat Luan berada. Kenyataannya, ketiga wanita ini memang bisa pergi ke planet ini. Planet ini lebih terpencil dan juga termasuk dalam medan perang klan Hachiko yang lebih lemah. Si cantik Yang dan Liu Yi mungkin lemah, tapi begitu Yao bergabung di medan perang, mereka memang bisa membantu Luan dan memainkan peran tertentu. Namun, tidak. Fuyu langsung menolaknya. Dia dengan dingin berkata, Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ketiga wanita itu langsung panik. Mereka tidak menyangka majikannya akan menolak mereka. Selain itu, mereka tidak berani membantah perkataannya. Di bawah tatapan mata Fuyu yang berbintang, ketiga wanita itu tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mengikuti pengaturan dan pergi ke formasi teleportasi. Namun, saat ketiga wanita itu hendak turun tangan, Fuyu tiba-tiba berbicara. Dia baik-baik saja, suara Fuyu dingin. Aku sudah mengirim orang untuk mendukungnya. Mereka lebih kuat dari kalian bertiga. Mendengar perkataan Fuyu, hati ketiga wanita itu langsung tenang. Sebenarnya, mereka tahu bahwa majikannya jelas lebih memikirkan kehidupan suaminya daripada dirinya. Namun, mereka terlalu khawatir dan bingung. Bahkan Liu Yi, yang memimpin salah satu dari tiga aliansi, terlalu lemah dalam menghadapi perang galaksi. Hal ini menyebabkan dia kehilangan rasa kesopanan. Ketiga wanita itu tidak ragu-ragu lagi. Mereka segera memasuki formasi teleportasi dan menghilang dari alun-alun. Pada titik ini, semua ahli alam surga yang datang untuk mendukung telah pergi. Di antara semua orang yang datang, hanya permaisuri surgawi yang tersisa. Fuyu menoleh untuk melihat permaisuri surgawi. Dia berkata, Kemampuan penyembuhan Sengoku tidak ada bandingannya, terutama dalam menyembuhkan luka yang disebabkan oleh energi kematian. Permaisuri surgawi akan tinggal di sini. Jika ada ahli rilem raja surgawi yang kembali dengan cedera, permaisuri surgawi akan menyelamatkan mereka. Permaisuri surgawi memandang Fuyu. Melihat wanita yang lebih muda dari putrinya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. 3347 Pada bintang tertentu di Stellar Stream. Tiba-tiba, formasi teleportasi diaktifkan di sebidang tanah di bintang. Lalu, delapan orang terbang dengan cepat. Mungkin karena klan Hachiko, klan Hachiko lebih suka memiliki delapan orang di setiap tim. Klan Hachiko akan mendukung bintang-bintang penting, sedangkan mereka yang bukan bagian dari klan Hachiko akan mendukung bintang-bintang yang kurang penting. Bahkan klan Semoku dan klan Extended Star tidak terkecuali. Di antara tiga tim yang muncul di bintang ini, ada satu orang dari Semoku, anggota klan Extended Star, seekor Megalosaurus, dua manusia, dan tiga binatang aneh. Kedua manusia itu berasal dari Sekte, dan salah satunya adalah Wang Yang Cheng. Orang yang ditugaskan di tim yang sama dengan Wang Yang Cheng tidak lain adalah Chen Kuang, wakil master dari Sekte Yin Yang. Keduanya sangat kuat, bahkan Chen Kuang termasuk sepuluh besar di Sekte dalam hal tingkat budidaya. Dia termasuk di antara tingkat atas dari tingkat surga, atau bahkan tingkat atas dari tingkat atas. Dia berada di urutan kedua setelah Wang Yang Cheng, yang berada di tingkat teratas. Itu benar. Dalam hal alam, terlepas dari atribut atau kemampuannya, Wang Yang Cheng hampir mencapai puncak yang bisa dicapai manusia. Jika garis darah Wang Yang Cheng adalah roda nasib terhebat dari klan Hachiko, dia mungkin bisa bersaing dengan Fu Minghe dari klan Fu. Namun, masalahnya terletak pada garis darah. Ini merupakan standar penting yang tidak dapat diabaikan dan mempunyai dampak yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi standar yang paling penting. Justru karena masalah garis keturunan manusia, Wang Yang Cheng merasa sulit untuk menang melawan prajurit tingkat surga yang kuat dari klan Naga, klan Macan Langit, dan klan Singa Menyala. Ini adalah perbedaan garis keturunan, dan ini adalah perbedaan bawaan yang sangat sulit diubah. Namun, masalah garis keturunannya bukanlah sesuatu yang bisa membuat Wang Yang Cheng sedih, dan dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri karenanya. Dia tahu bahwa garis darahnya jauh dari puncak, apalagi roda takdir yang terhebat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah batas kemampuannya. Oleh karena itu, dia mencari terobosan dan peluang kemana-mana. Itu sebabnya dia disebut maniak seni bela diri. Wang Yang Cheng benar-benar pantas menyandang gelar, maniak seni bela diri. Ketika dia tiba di medan perang, dia adalah orang yang paling bersemangat di antara delapan orang. Kegelisahan dan kegembiraannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Sambil menunggu di markas besar aliansi tiga pihak di planet abadi, Wang Yang Cheng begitu bersemangat hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, Wang Yang Cheng masih bisa menahan diri. Namun, begitu dia meninggalkan planet abadi dan tiba di medan perang, dia segera kehilangan kendali atas niat pertempuran batinnya. Dia bisa merasakan darah di sekujur tubuhnya terbakar. Dia tidak bisa lagi menekan kekuatan di tubuhnya dan ingin mencari musuh untuk melampiaskannya. Sebelum memasuki formasi teleportasi, intelijen menyuruh mereka melawan arus sungai dan bergegas ke medan perang. Karena itu, Wang Yang Cheng tidak mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan di tubuhnya langsung meledak. Kekuatan merah langsung mengelilingi tubuhnya, dan sosoknya segera melesat. Kecepatan dan reaksi Wang Yang Cheng terlalu cepat. Bahkan Chen Kuang tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Ketujuh dari mereka melihat Wang Yang Cheng berlari menuju hulu sungai. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat kabur di mata mereka. Dia menghilang seketika. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Orang-orang dari Sengoku, Klan Bintang Besar, dan Naga semuanya terkejut. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Meskipun garis keturunan mereka lebih kuat dari Wang Yang Cheng, wilayah kekuasaan mereka terlalu berjauhan. Bahkan di antara ketiga klan, hanya segelintir orang yang mampu mengalahkan Wang Yang Cheng. Ranah dan kekuatan orang ini sangat kuat. Untungnya, Wang Yang Cheng ada di pihak mereka dan bukan dari Klan Hachiko. Jika mereka bertemu dengan binatang yang begitu kuat, orang-orang ini tidak akan mampu menanggung akibatnya. Maaf, Chen Kuang menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada enam orang itu. Lalu, dia segera mengejar Wang Yang Cheng. Kekuatan Chen Kuang tidak sekuat Wang Yang Cheng, tapi dia masih lebih kuat dari enam orang ini. Salah satu tujuan Chen Kuang adalah bergegas ke medan perang dan membunuh musuh. Tujuan lainnya adalah untuk mengawasi Wang Yang Cheng dan mencegah fanatik seni bela diri ini melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Meskipun status semua orang sama setelah bergabung dengan aliansi tiga partai dan bergabung dalam perang, akar sekte tersebut tidak dapat dilupakan. Bagaimanapun, Wang Yang Cheng adalah pemimpin sekte. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Sosok Chen Kuang juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan enam orang yang tersisa tersentak sekali lagi. Mereka berenam saling memandang. Tentu saja, mereka tidak bisa mundur. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang dari Sengoku dan Yansing. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari sekte mereka akan menghajar mereka. Mereka segera bergegas ke medan perang dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Serangkaian suara yang menusuk udara bisa terdengar. Ini adalah bala bantuan gelombang pertama dari planet ini. Mau bagaimana lagi? Bala bantuan dari delapan klan kuno hanya akan mendukung rakyat mereka sendiri dan bukan ras lain. Planet-planet lain hanya dapat didukung oleh orang-orang dari planet lain dan peradaban di galaksi. Kemudian, bala bantuan akan dikirim. Artinya, tidak semua medan perang bisa menerima bala bantuan dengan segera. Faktanya, di medan perang di planet ini, sisi sungai Star sudah berada di ujung tali mereka. Awalnya, ada delapan orang dari Star River yang datang ke planet ini untuk bertarung melawan musuh. Namun, ketika musuh yang tersebar berkumpul kembali, mereka menyadari bahwa total ada tiga belas musuh. Tiga belas binatang dari empat klan berbeda. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak mengetahui kemampuan binatang-binatang ini, dan binatang-binatang itu tidak mengetahui kemampuan mereka. Namun, masalahnya adalah binatang yang memiliki sejumlah energi kematian tidak akan kalah dari mereka dalam hal atribut. Mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal wilayah, jumlah, atau garis keturunan. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, meski kalah, mereka tidak dapat melarikan diri. Yang paling bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menunda binatang-binatang ini dan mengulur waktu ke medan perang lainnya untuk mencegah binatang-binatang ini meninggalkan planet ini sebelum waktunya. Ketika mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup, mereka hanya dapat memilih untuk mati, sama seperti saat pelatihan. Dari delapan orang tersebut, dua di antaranya sudah meninggal. Mereka berdua meninggal karena ledakan diri. Namun, masalahnya adalah ledakan diri tersebut tidak membunuh binatang itu. Faktanya, hanya satu dari mereka yang berhasil melukai salah satu binatang itu. Ledakan diri pihak lain berhasil dihindari dengan paksa dan tidak menimbulkan banyak kerusakan. Ini adalah kenyataan. Itu adalah kenyataan yang sangat kejam. Binatang buas yang terluka parah dapat diobati atau bahkan mengonsumsi ramuan untuk pulih dan terus berpartisipasi dalam pertempuran. Ini berarti ketiga belas binatang itu tidak berkurang sama sekali, sedangkan sisi sungai star hanya tersisa enam. Mereka berenam melarikan diri dengan sekuat tenaga. Selama mereka melarikan diri, mereka akan dapat menunda binatang-binatang ini karena mereka tidak dapat lepas dari jangkauan persepsi binatang-binatang ini. Pada saat ini, di antara enam orang yang melarikan diri, ada seekor binatang aneh yang melarikan diri dengan kecepatan penuh. Binatang aneh ini memiliki enam kaki dan tubuh besar yang panjangnya sekitar dua ribu kaki. Tubuhnya berbentuk seperti kuda, dan seluruh tubuhnya terbakar api biru tua. Kuda ini sedang berjalan di udara di atas reruntuhan sambil melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ke enam kakinya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi ia masih tidak mampu melepaskan diri dari kejaran tiga binatang buas. Dari tiga monster di belakang, dua di antaranya memiliki bentuk tubuh yang sama dan berasal dari ras yang sama. Kedua binatang ini memiliki empat kaki yang terletak di empat sudut tubuhnya. Tubuh mereka terletak pada empat kaki, dan seluruh tubuh mereka seperti semacam kuali khusus. Binatang lainnya bertubuh ular raksasa, tetapi ada tanduk di kepalanya. Ketiga binatang itu sangat cepat, dan mereka tidak lebih lambat dari binatang aneh yang melarikan diri di depan. Binatang aneh ini memiliki banyak luka di tubuhnya. Bahkan kakinya terdapat luka berdarah yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah segar terus mengalir keluar. Bulu coklat binatang aneh itu diwarnai merah darah. Keanggunannya yang dulu telah hilang sepenuhnya. Sekarang, itu berjalan dalam kondisi yang menyedihkan. Tiga binatang di belakangnya mengejar tanpa henti dan terus-menerus melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang. Di antara mereka, binatang mirip ular itu bisa melepaskan semacam kekuatan dari mulutnya yang besar dan tanduk di kepalanya. Setelah menyatu, itu membentuk kekuatan yang lebih istimewa dan dahsyat. Itu seperti kombinasi jenis petir khusus dan jenis api khusus. Anak panah besar yang tak terhitung jumlahnya menembus langit dan terbang langsung ke tubuh binatang aneh itu. Dua binatang lainnya langsung membuka lubang di sisi tubuh mereka dan melepaskan lapisan bila energi besar yang setajam bulan sabit. Gemuruh. Binatang aneh itu berlari dan menghindar dengan sekuat tenaga. Untungnya, kemampuannya untuk menginjak udara memungkinkannya mengubah arah lebih cepat saat terbang dengan kecepatan tinggi, menghindari anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Namun mampu menghindari semua anak panah bukan berarti ia bisa menghindari semua bilahnya. Salah satu bilah yang tidak bisa dihindarinya langsung mengenai kakinya. Ledakan. Kaki kanannya dipukul, dan seluruh kakinya langsung dipotong dari tengah. Potongannya sehalus cermin, menyebabkan keseimbangan binatang aneh itu menurun, dan tubuhnya jatuh ke satu sisi. Gemuruh. Binatang aneh itu jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar yang dalam di tanah. Karena kecepatannya yang cepat, ia melesat ke jarak yang tidak diketahui. Ketiga binatang itu sangat gembira ketika mereka melihat bahwa mereka berhasil menghentikannya. Mereka segera mempercepat dan menyerbu binatang aneh itu, ingin mencabik-cabiknya. Namun, saat ketiga binatang itu berada di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh. Kekuatan ini segera menyebabkan ekspresi ketiga binatang itu berubah drastis. Ketakutan yang luar biasa segera muncul di wajah mereka. Sangat kuat. Bagaimana bisa begitu kuat, meskipun ia juga berada di alam surgawi, dibandingkan dengan itu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Dan saat Aura menakutkan itu datang, suara gemuruh segera datang, menyebabkan ketiga binatang itu ketakutan. Aku di sini. Aku di sini. Raungan gembira dan gila mengalir ke telinga ketiga binatang itu. Jangan menyerangnya. Datanglah padaku. 3.348 Suaranya bahkan lebih dahsyat dari tenaga yang dihasilkan. Getaran suaranya saja sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan di sekitar tiga binatang ganas dengan paksa. Ketika suara itu mencapai telinga ketiga binatang ganas itu, mereka langsung merasa seolah-olah kepala dan pikiran mereka akan meledak. Ketiga binatang ganas itu semuanya mengerti bahasa manusia, jadi ketika mereka mendengar suaranya, wajah mereka menjadi semakin pucat dan tidak berdarah. Orang ini jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Lebih penting lagi, tidak boleh ada suara heboh di tengah perang. Suara ini bahkan sedikit mesum. Siapa yang akan mengatakan hal seperti ini di tengah perang? Gila. Segera, ketiga binatang ganas itu menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi musuh yang tak terkalahkan, mereka juga menghadapi orang gila yang kuat. Ketiga binatang ganas itu saling memandang dan menyadari bahwa wajah satu sama lain sudah terpelintir ketakutan. Ketiga binatang ganas itu segera berbalik dan berlari tanpa berpikir. Mereka bahkan tidak berani memberikan pukulan terakhir untuk membunuh binatang aneh di depan mereka. Mereka tidak berani membuang waktu dan buru-buru berkumpul kembali dengan teman-temannya. Saat mereka berbalik dan melarikan diri, ketiga binatang ganas itu mengeluarkan tangisan aneh secara serempak. Di saat yang sama, semburan cahaya keluar dari tubuh mereka dan melesat ke langit. Ketiga binatang ganas itu berbalik dan berlari. Mereka akhirnya menyelamatkan nyawa binatang aneh itu. Binatang aneh ini hanya kakinya yang dipotong, jadi tentu saja ia tidak akan pingsan. Mendengar suaranya, ia juga kaget, namun segera menyadari bahwa bala bantuan telah tiba. Ia sangat bersemangat karena ia juga merasakan kekuatan-kekuatan ini dan berharap bala bantuan dapat menyelamatkannya. Namun, ledakan. Sebuah ledakan yang begitu cepat hingga tidak dapat ditangkapnya tiba-tiba meledak di udara di atasnya. Kekuatan mengerikan menyapunya dan bahkan mendorong tubuhnya seratus kaki lebih dalam ke dalam reruntuhan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Itu tidak bisa menangkap sosok pihak lain sama sekali, tapi yang lebih penting. Jelas bahwa bala bantuan tidak mempedulikannya sama sekali. Benar? Orang yang mengeluarkan raungan gembira dan terbang di atas kepalanya adalah Wang Yang Cheng. Dia tidak menyelamatkan binatang aneh ini, karena dia tidak tahu cara menyembuhkan sama sekali. Dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut yang dan tidak pernah belajar cara menyelamatkan orang, belum lagi ada orang-orang dari Sengoku di belakangnya. Berhenti untuk melihat binatang aneh ini hanya membuang-buang waktu saja. Hal itu hanya akan menimbulkan perasaan prihatin dan tidak mempunyai dampak praktis. Wang Yang Cheng tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berharga. Daripada berhenti untuk mengucapkan beberapa kata penghiburan, dia ingin membunuh musuh lebih banyak lagi. Ledakan aura Wang Yang Cheng sungguh dahsyat. Itu meledakan tanah di sekitarnya, menyebabkan batu dan debu beterbangan kemana-mana, menutupi wajah dan tubuh binatang aneh itu. Binatang aneh itu buru-buru menggelengkan kepalanya, mencoba melepaskan bebatuan dan pasir di kepalanya. Namun, saat batu itu terguncang, ledakan dahsyat lainnya terjadi. Batuan dan debu beterbangan lagi, menutupi wajahnya sekali lagi. Dia tercengang. Binatang eksotis itu benar-benar tercengang. Tidak seperti ini bahkan ketika sedang melawan musuh. Sekarang, ia tergeletak di reruntuhan seperti ayam kayu, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia sadar kembali, beberapa aura muncul dalam persepsinya. Aura ini sama kuatnya, jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi tidak sekuat dua aura yang lewat sebelumnya. Saat aura ini mendekat, mereka melambat dengan cepat dan berdiri di sekitarnya. Dari enam orang yang datang membantu, Megalosaurus dan ketiga binatang aneh itu sudah kembali ke wujud aslinya. Megalosaurus sedang melayang tinggi di langit. Panjangnya lebih dari tiga ribu kaki, dan aurannya menggemparkan dunia. Ketiga binatang aneh itu berdiri di atas reruntuhan dan memandangi binatang aneh yang terluka para itu. Sementara itu, orang-orang dari Sengoku dan orang-orang dari bintang penyebaran dengan cepat turun dari langit dan akhirnya sampai ke sisi binatang aneh itu. Orang-orang dari Sengoku mengenakan jubah abadi. Mereka dikelilingi oleh ki abadi putih dan dipenuhi dengan vitalitas dalam jumlah besar. Kekuatan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Bahkan tidak bisa ditiru. Hanya satu ras di dua galaksi yang memiliki kekuatan seperti ini. Negara berperang. Binatang aneh itu segera melebarkan matanya dan mengibaskan batu di kepalanya. Ia memandang orang-orang berjubah abadi dan bertanya dalam bahasa manusia yang terpatah-patah. Kamu. Kamu berasal dari Sengoku. Iya, orang-orang dari Sengoku dengan cepat berkata, ini dari ras bintang penyebar. Kami datang dari planet abadi untuk membantu. Saat mereka berbicara, orang-orang dari negara-negara berperang melihat ke arah kaki yang patah di kejauhan. Karena baru saja dipatahkan, tidak ada perubahan kualitatif. Tidak ada waktu yang terbuang di medan perang. Orang-orang dari Sengoku segera berkata kepada yang lain, semuanya, pergi ke medan perang dulu. Saya akan merawat luka-lukanya dan segera menyusul. Mereka berlima secara alami percaya pada kepercayaan Sengoku. Karena mereka percaya pada Sengoku, mereka segera melawan arus dan pergi ke medan perang. Di saat yang sama, orang-orang dari Sengoku segera menggunakan kekuatan mereka untuk mengambil kaki besar yang patah di kejauhan. Setelah menghilangkan energi kematian dari kedua luka tersebut, kaki yang patah disambungkan dan sejumlah besar ki abadi dilepaskan untuk mengelilingi luka tersebut. Tulang dan otot bagian dalam pulih dengan cepat, termasuk luka di permukaan. Kaki yang patah dengan cepat disambungkan kembali dan bahkan mencapai tingkat di mana ia bisa terus bertarung. Orang-orang dari Sengoku juga menghilangkan sebagian besar energi kematian dari tubuh binatang aneh itu. Namun, perlu waktu untuk menghapus semuanya, jadi tidak perlu melakukannya sekarang. Perlakuan sederhana terhadap binatang aneh itu tidak memakan banyak waktu, bahkan tidak sampai empat tarikan napas. Orang-orang dari negara-negara berperang segera berhenti dan berkata kepada binatang aneh itu, jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, orang-orang dari Sengoku segera melawan arus dan terbang menuju medan perang dengan kecepatan penuh. Di planet ini, di depan sungai, tiga binatang ganas dengan panik berlari menyelamatkan nyawa mereka. Sayangnya, karena mereka ditemukan oleh Wang Yang Cheng, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Tingkatan Wang Yang Cheng jauh lebih tinggi daripada mereka, dan dia juga seorang guru surgawi dengan atribut yang kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat daripada seseorang yang mengolah atribut api. Saat Wang Yang Cheng mengejar mereka dengan penuh semangat, jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menutup. Mereka bahkan tidak sampai jauh sebelum Wang Yang Cheng menyusul mereka. Meskipun ketiga binatang ganas ini tidak dapat menangkap sosok Wang Yang Cheng, intuisi kematian mereka memberi tahu mereka bahwa dia sangat dekat. Oleh karena itu, mereka terpaksa melepaskan kekuatannya untuk melawan. Namun karena tidak dapat menemukan targetnya, mereka hanya dapat menyerang secara acak atau menyerang dan bertahan dari segala sudut. Yang pertama menyerang adalah binatang ganas yang mirip ular. Tanduk di kepalanya menyala, dan segera, kekuatan seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk penghalang petir berwarna merah darah di sekeliling tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dua binatang ganas lainnya segera mengangkat keempat kakinya setinggi tubuh mereka, dan mulai berputar dengan cepat. Saat mereka berputar, keempat kaki mereka melepaskan energi tajam dalam jumlah besar, membentuk energi tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh mereka. Mereka tumpang tindi dan digabungkan untuk membentuk kekuatan pengotongan yang mengerikan. Begitu kekuatan apapun masuk, kekuatan itu akan segera dipotong-potong. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus berada di alam yang sama untuk menghasilkan efek seperti itu. Namun, masalahnya adalah ranah Wang Yang Cheng jauh lebih tinggi daripada ranah mereka. Baru saja, ketika Wang Yang Cheng berada sangat jauh, dia menemukan dua binatang ganas ini untuk pertama kalinya. Dia segera menjadi sangat bersemangat karena dia akhirnya melihat seperti apa rupa musuh dari galaksi roh. Namun, ketika jarak semakin dekat, Wang Yang Cheng merasa sedikit kecewa karena kekuatan ketiga binatang ganas ini terlalu rendah. Namun, sekarang ketiga binatang ganas ini melepaskan kekuatan mereka, metode serangan dan pertahanan magis, serta kekuatan kematian yang terkandung di dalamnya, sekali lagi membuat mata Wang Yang Cheng berbinar. Menarik. Ini sangat menarik. Melihat binatang ganas yang mirip ular ini, Wang Yang Cheng ingin menguji seberapa kuat binatang ganas ini dan seberapa kuat gerakannya. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengerahkan seluruh energi yang di tubuhnya. Energi merah di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan langsung menyapu jarak lebih dari 2 ribu kaki. Pada saat yang sama, Wang Yang Cheng menarik kembali lengan kanannya dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menggerakkan pinggangnya. Lalu, dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, energi dalam jarak 2 ribu kaki di sekelilingnya terwujud, membentuk-bentuk dan aura singa dan harimau ganas. Segera, dia bergegas menuju pertahanan petir. Kemudian, gemuruh. Sebuah ledakan mengerikan terjadi. Saat kedua belah pihak bertabrakan, energi yang Wang Yang Cheng langsung menghancurkan pertahanan binatang ganas. Prosesnya benar-benar tidak dapat dihentikan. Pertahanan binatang ganas tidak dapat menahan satu pukulan pun dan meledak di tempat. Tidak hanya itu, kekuatan Wang Yang Cheng tidak berkurang banyak sama sekali dan langsung bertabrakan dengan tubuh binatang ganas itu. Energi yang yang kuat memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Segera, daging dan darah ular raksasa itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, hanya tulang putih yang tersisa. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tulang putih itu jauh ke dalam tanah, menciptakan kawah besar setinggi lebih dari 200 ribu kaki. Kekuatan ledakannya begitu besar hingga bahkan menghancurkan pertahanan pedang tajam kedua binatang ganas itu pada saat bersamaan dan dihentikan secara paksa. Kedua binatang ganas itu segera terluka parah. Namun, ketika mereka melihat hanya tulang putih rekan mereka yang tersisa di reruntuhan, mereka sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuh mereka. Hanya dengan satu pukulan, daging dan darah binatang alam surgawi telah berserakan, hanya menyisakan tulang yang patah. Di saat yang sama, kekuatan ledakan telah dengan paksa menghentikan pertahanan dua monster lainnya dan melukai mereka secara serius. Semua ini cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dua binatang lainnya tercengang, begitu pula Wang Yang Cheng. Ini terlalu lemah. Karena perang, pihak lain adalah musuh, jadi dia memukul mereka dengan keras, tetapi Wang Yang Cheng tidak menyangka makhluk roh yang dia temui begitu lemah. Sangat lemah, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke dalam kegembiraan Wang Yang Cheng. Dia berbalik untuk melihat dua binatang di kejauhan, dan matanya menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Ketika dua binatang lainnya melihat manusia ini melihat mereka, mereka langsung lari tanpa berpikir. Sekalipun mereka terluka parah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, mengabaikan luka dan rasa sakit di tubuh mereka. Kekuatan manusia ini jauh melebihi kekuatan mereka. Secara logika, dia seharusnya tidak muncul di medan perang ini. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka berdua ingin menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama manusia ini, mereka tidak akan mampu melakukannya. Di depan manusia ini, kekuatan peledakan diri mereka mungkin biasa saja. Gemuruh. Melihat dua binatang buas itu berbalik dan lari, Wang Yang Cheng merasa sedikit berkonflik. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberi kesempatan pada dua binatang buas itu untuk menyerangnya. Jika tidak, pihak lain akan mati tanpa melakukan apapun. Itu tidak akan memuaskan keinginannya untuk memata-matai kemampuan spirit galaksi. Namun konflik ini hanya muncul sesaat dan langsung hilang. Meskipun Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Memberi musuh kesempatan di medan perang berarti menempatkan pihak sendiri dalam bahaya. Itu adalah dosa. Dia harus membunuh musuh dengan cara tercepat dan langsung. Dia bisa kembali mendukung lebih banyak medan perang setelah menyelesaikan medan perang di planet ini. Dengan cara ini, dia bisa membantu lebih banyak orang. Karena dia telah meninggalkan planet abadi dan bergabung di medan perang, dia akan membunuh sepuasnya. Ledakan. Sosok Wang Yang Cheng melesat dan terus mengejar dua binatang yang melarikan diri itu. Tidak peduli seberapa keras kedua binatang yang terluka para ini mencoba melarikan diri, kecepatan mereka masih terlalu lambat di mata Wang Yang Cheng, dan mereka juga terhuyung-huyung. Sejak pembentukan aliansi tiga arah, Semoku telah menyebarkan banyak informasi tentang ras roh dan binatang buas kepada semua orang di aliansi. Wang Yang Cheng juga tahu bahwa semua orang dalam ras roh bisa menghancurkan dirinya sendiri, dan sebagian besar binatang juga bisa, jadi dia tidak akan memberi kesempatan pada binatang ini untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin melihat pergerakan musuh, tapi dia tidak ingin melihat mereka menghancurkan dirinya sendiri. Karena membiarkan musuh menghancurkan dirinya sendiri lebih merupakan penghinaan terhadap Wang Yang Cheng. Sosok Wang Yang Cheng menyusul dengan cepat, dan kedua binatang itu sama sekali tidak dapat melihat di mana Wang Yang Cheng berada. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Wang Yang Cheng bergegas melewati kedua binatang itu dan tiba di depan salah satu dari mereka. Melihat binatang buas yang menyerbu ke arahnya, Wang Yang Cheng tidak menggunakan gerakan apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan energi atribut yang ditubuhnya untuk meninju tubuh binatang buas itu. Ledakan. Ukulan tersebut langsung menyebabkan batang tubuh meledak dan menghilang dalam sekejap. Hanya keempat kakinya yang masih bergerak maju. Sebelum binatang lainnya bereaksi terhadap ledakan tersebut, Wang Yang Cheng telah melancarkan serangan lagi. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara, dan dia memanfaatkan momentum tersebut untuk menebas dari atas. Dalam sekejap, energi Yang Yang sangat kuat meledak lagi, membentuk pilar cahaya merah yang menghantam tubuh binatang itu. Tubuhnya segera meledak, dan seluruh tubuh binatang itu terhempas ke tanah. Hampir tidak ada tulang yang tersisa. Waktu antara kedua ledakan tersebut sangat singkat. Bahkan ketika ledakan kedua terjadi, darah dari ledakan pertama hanya berceceran di depan Wang Yang Cheng. Namun darah tersebut tidak dapat menyentuh Wang Yang Cheng karena dia dikelilingi oleh lapisan energi Yang Yang sangat tebal. Wang Yang Cheng hanya berhenti setelah merawat dua binatang itu berturut-turut. Darah binatang aneh itu berceceran seperti badai, dan sebagian besar menghantam lapisan energi yang di sekitar Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng melihat darah itu, merasakan kekuatan dan aura di dalamnya, dan akhirnya sedikit mengernyit. Garis keturunan ini sangat kuat. Mungkin garis keturunan binatang aneh itu tidak terlalu kuat, tetapi garis keturunannya mengandung kekuatan kematian, yang mampu menembus lapisan energi yang di sekitarnya dengan kuat. Hal ini membuat Wang Yang Cheng merasakan tekanan yang sangat besar. Itu hanya karena musuh di medan perang ini terlalu lemah. Jika dia bertemu musuh dengan tingkat kultivasi yang sama di medan perang lain, garis keturunan binatang buas ganas itu sendiri akan menempatkannya di bawah banyak tekanan. Apalagi ras roh. Pertarungan ini akan menjadi sangat sulit, dan ini membuat Wang Yang Cheng benar-benar bersemangat. Dia merasa seolah seluruh energi di tubuhnya telah diaktifkan. Di masa lalu, dia jarang bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan lebih jarang lagi dia merasa lelah. Tapi dalam pertarungan ini, dia pasti bisa merasakan perasaan ini berkali-kali. Bagi Wang Yang Cheng, kematian bukanlah sesuatu yang dia takuti. Dia hanya takut mati secara tidak adil. Baginya, jika dia bisa mati di medan perang di tangan lawan yang kuat, dia pasti akan bahagia. Biarpun dia mati di tangan musuh, itu tidak masalah. Pertempuran dan kematian adalah tujuan terbesarnya. Dengan sangat cepat, Chen Kuang bergegas mendekat. Dia melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah dan menghela nafas lega. Sebenarnya, setelah melihat kekuatan dari binatang buas ganas ini, dia tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Master Sekte. Tapi bagaimanapun juga, selalu ada kemungkinan. Perang bukanlah bahan tertawaan. Adapun enam orang lainnya, mungkin perlu waktu bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Sekte Master, Chen Kuang terbang di depan Wang Yang Cheng. Terus bunuh musuh. Wang Yang Cheng melirik Chen Kuang dan dengan cepat berkata, bersihkan musuh di planet ini sesegera mungkin dan laporkan kembali. Oke, Chen Kuang mengangguk. Sebenarnya, berpartisipasi dalam perang dan membunuh musuh di medan perang akan sangat merangsang haus darah dalam darah setiap orang. Dia tidak terkecuali. Apalagi setelah melihat Wang Yang Cheng membunuh musuh, dia ingin bergabung juga. Keduanya segera terbang ke depan, tapi tak lama kemudian, aura lebih banyak binatang ganas muncul di indera mereka. Apalagi jumlahnya semakin banyak. Segera, jumlahnya menjadi sepuluh. Tidak hanya itu, binatang buas ganas ini juga menyerang ke arah mereka. Ini karena tiga visius bis yang baru saja melarikan diri telah melepaskan kekuatan dan cahaya mereka ke langit, meminta bala bantuan dari visius bis lainnya. Meskipun binatang buas ganas ini tidak dekat satu sama lain, setidaknya mereka bisa melihat sinyal satu sama lain. Sama seperti bagaimana orang biasa dapat melihat sinyal dari jarak bermil-mil ketika mereka berbaris menuju perang, visi para elit tingkat surga terlalu jauh, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk bergegas. Sepuluh binatang buas. Mata Wang Yang Cheng dan Chen Kuang langsung berbinar. Pertama, ini akan menyelamatkan mereka dari kesulitan mencari visius bis lainnya satu per satu. Kedua, dengan begitu banyak visius bis, mereka setidaknya bisa melakukan beberapa gerakan lagi. Keduanya segera berpencar dan menuju ke arah visius bis di kiri dan kanan. Bahkan jika kekuatan dan tingkatan mereka jauh lebih tinggi daripada binatang buas ganas ini, mereka tetaplah elit tingkat surga. Tidaklah realistis bagi mereka untuk membunuh sepuluh binatang buas dalam satu gerakan, kecuali mereka memiliki atribut pamungkas. Gemuruh. Seperti memotong sayuran, sepuluh binatang buas yang bergegas memberikan bala bantuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya ketika kekuatan dan ledakan muncul di samping mereka barulah mereka tiba-tiba tersadar, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ketika binatang buas lainnya melihat mayat rekan mereka, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Merasakan bahaya, mereka segera mengaktifkan pertahanannya. Namun, meski pertahanan mereka berhasil diaktifkan, itu seperti kertas bagi Wang Yang Cheng dan Chen Kuang. Mereka terlalu lemah. Ledakan. Salah satu binatang ganas terlempar karena pukulan Wang Yang Cheng. Saat mati, ia menghantam Vicious Beast lainnya, membunuh satu dan melukai parah lainnya. Dia sekali lagi menyerang dan membunuh Vicious Beast yang terluka parah. Selain dua binatang mistik yang baru saja dia bunuh, dia telah membunuh lima dari sepuluh binatang buas. Chen Kuang juga sangat cepat. Terlebih lagi, dia telah menggunakan sebuah jurus. Tiga mayat Vicious Beast terbakar dengan amukan api, sementara dua Vicious Beast lainnya telah dipotong-potong. Seluruh tempat dipenuhi cahaya petir dan bau daging terbakar. Setelah membunuh sepuluh Vicious Beast, mereka berdua telah membunuh tiga belas Vicious Beast. Jika mereka mengingatnya dengan benar, informasi yang mereka terima mengatakan bahwa hanya ada tiga belas binatang buas di planet ini. Jika tidak ada bala bantuan dari pihak Vicious Beast, itu berarti Vicious Beast telah membersihkan medan perang di planet ini. Setelah beberapa saat, mereka berenam tiba satu demi satu. Ada juga beberapa manusia dan binatang mistik. Mereka semua berasal dari pihak yang sama yang telah berperang di planet ini. Sebelum bala bantuan tiba, sekutu yang telah berperang melawan binatang buas telah dipukuli hingga babak belur, dengan setengah dari mereka mati. Sekarang, ketika mereka melihat tanah dipenuhi mayat, mereka merasa sangat terkejut. Mereka dengan cepat berterima kasih atas bala bantuan tersebut. Mereka berenam memandang Wang Yang Cheng dan Chen Kuang, dan baru kemudian mereka menyadari betapa kuatnya keduanya. Seperti yang diharapkan dari dua master sekte dari sekte terkuat. 3.350 Bintang yang tak terhitung jumlahnya di kondensat Stellar Stream terlibat dalam pertempuran. Beberapa galaksi tidak memiliki satu bintang pun yang memiliki kehidupan, sementara beberapa galaksi hanya memiliki satu atau dua bintang. Namun, ada juga banyak galaksi yang memiliki sepuluh, dua puluh, atau bahkan lebih bintang yang masih hidup. Ada banyak planet yang perlu diperjuangkan. Beberapa planet tidak memiliki kehidupan, namun merupakan planet sumber daya yang sangat penting. Ras pemilik planet-planet ini akan mengirim orang untuk menjaganya, dan planet-planet tersebut juga akan menjadi medan perang. Medan perang seperti ini yang murni merupakan planet sumber daya akan lebih langsung dan mudah. Kedua belah pihak akan bertempur di dekat daerah dengan sumber daya terpadat, dan hal itu tidak akan berdampak pada warga sipil. Sisi sungai bintang surgawi bisa bertarung lebih bebas. Pada saat ini, di planet yang murni sumber daya, pertempuran telah dimulai dari awal. Namun, hanya ada sedikit orang dari satu ras yang menjaga planet ini, dan kekuatan mereka tidak cukup. Mereka dibunuh di tempat oleh binatang buas. Belakangan, klan Hachiko mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam pertempuran. Delapan orang ditugaskan ke medan perang ini, tapi masih ada kesenjangan besar antara mereka dan musuh. Musuh memiliki total 15 binatang, yang hampir dua kali lipat jumlah binatang. Selama pertempuran, karena serangan ganas para monster dan garis keturunan mereka yang memiliki sedikit kekuatan kematian, setengah dari delapan orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut mati dengan sangat cepat. Tidak ada jalan lain, ini adalah perang. Kematian hanyalah angka dalam perang, dan cuacanya sangat dingin. Dari empat orang yang tewas, hanya dua yang berhasil menghancurkan dirinya sendiri. Bukan karena dua orang lainnya tidak mau atau tidak berani, tetapi mereka dibunuh di tempat sebelum mereka sempat. Dua orang yang menghancurkan dirinya sendiri tidak berhasil membunuh satupun binatang buas itu. Kelima belas binatang itu mempertahankan kekuatan penuh mereka dan mengejar empat orang lainnya. Keempat orang yang melarikan diri dari sungai bintang surgawi sangat kesakitan. Meski mereka berempat bukan berasal dari planet yang sama, mereka semua memiliki sahabat yang telah meninggal. Sebelum pertempuran, semua orang merasa bahagia dan ingin menjalani kehidupan yang damai di planet mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat teman mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melarikan diri dan menunda musuh lebih lama. Ketika mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi, inilah saatnya memilih kematian. Sekalipun mereka mati, mereka harus mati dengan bermartabat. Setidaknya mereka memilih mati di medan perang dan tidak membiarkan diri mereka menjadi pembelot yang pengecut. Keempat orang yang melarikan diri terpaksa berpencar. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya tiga binatang buas yang mengejar mereka. Mereka agresif, tapi sepertinya mereka sedang mempermainkan mereka. Ini karena tidak sulit bagi binatang buas ini untuk mengejar seseorang. Selama satu orang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi jalan mereka, memaksa mereka untuk melambat sementara yang lain tidak melakukan apapun selain mengejar mereka dengan kecepatan penuh, mereka akan mampu mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Namun, binatang buas ini tidak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, mereka mengejar orang untuk bersenang-senang seperti monyet. Hal semacam ini dilarang keras oleh Pasukan Aliansi Sungai Bintang Surgawi karena Sungai Bintang Surgawi tidak memiliki modal untuk melakukannya. Para pelarian tidak mengetahui aturan Sungai Spirit Star, tapi mungkin inilah keuntungan karena berada di atas angin. Faktanya, Spirit Star River juga memiliki perintah tegas untuk melarang hal semacam itu. Binatang buas inilah yang tidak mematuhi aturan. Karena mereka telah membunuh beberapa orang, mereka sangat percaya diri dengan medan perang ini dan kekuatan mereka sendiri. Ketegangan pertempuran berangsur-angsur meredah, dan mereka percaya bahwa meskipun bala bantuan dari Sungai Bintang Surgawi tiba, itu tidak akan menjadi masalah. Mereka tidak mendengarkan dan mengusir manusia di depan mereka. Sebaliknya, mereka menikmatinya dan sangat bahagia. Manusia ini sudah terluka parah. Membunuhnya semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Jika bala bantuan musuh benar-benar datang, belum terlambat bagi mereka untuk langsung membunuh manusia tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa binatang buas yang sedang bersenang-senang ini telah memenuhi keinginan mereka. Sesuai keinginan mereka, tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari jauh, diikuti oleh aura yang sangat besar. Segera, empat binatang buas yang mengejar manusia gemetar, dan mata mereka menjadi dingin. Mereka segera menyadari bahwa musuh benar-benar mengirimkan bala bantuan. Setelah saling memandang, mereka memutuskan untuk tidak bermain lagi. Mereka akan membunuh manusia di depan mereka terlebih dahulu. Salah satu binatang buas menyerang, dan pancaran energi yang kuat langsung menuju ke manusia yang melarikan diri. Kecepatan dan kekuatan serangan ini tidak sebanding dengan sebelumnya. Itu pasti bisa membunuh manusia ini. Namun, ledakan. Kecepatan manusia tiba-tiba meningkat, dan dia menghindari serangan itu dan berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, keempat binatang buas itu tercengang. Mereka melihat ke arah manusia yang sedang berlari ke depan. Mungkinkah manusia ini tidak terluka parah? Tidak, manusia ini memang terluka parah, tapi itu baru saja terjadi. Dalam proses melarikan diri, dia menggunakan ledakan dan kekuatan untuk menutupi dirinya. Dia diam-diam meminum beberapa ramuan, dan kekuatan kacau dengan panik menyembuhkan tubuhnya. Meski menimbulkan beban berat pada tubuhnya, namun efek penyembuhannya terlihat dengan mata telanjang. Namun, setelah disembuhkan, kecepatannya tidak pulih. Sebaliknya, dia terus menghindar dalam keadaan terluka parah. Dia tahu bahwa binatang buas ini sedang mempermainkannya, jadi dia mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Ketika keempat binatang buas itu menyadari bahwa kecepatan manusia telah meningkat tajam, mereka langsung merasa telah tertipu. Kempat binatang buas itu sangat marah, dan mereka segera mengejar manusia itu dengan kecepatan penuh. Alasan kenapa manusia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya bukan hanya karena dia merasakan niat membunuh di belakangnya, tapi juga karena dia menyadari cahaya dan aura di depannya. Jelas sekali bahwa ini bukanlah arah yang bisa dikejar oleh binatang buas lainnya. Kemungkinan besar itu adalah bala bantuan. Melihat harapan untuk bertahan hidup, bagaimana mungkin dia tidak mati-matian melarikan diri dan memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Ledakan Tubuh manusia melaju ke depan dengan cepat, dan cahaya di kejauhan semakin dekat. Raungan dan auranya menjadi semakin menakutkan, dan bahkan mencapai tingkat yang mencengangkan. Segera, cahaya putih besar muncul di hadapan manusia dan empat binatang buas di belakangnya. Lebih penting lagi, niat membunuh dan aura yang sangat kuat dari cahaya ini secara langsung menghancurkan aura empat binatang buas, dan bahkan tidak ada ampas yang tertinggal. Mengaum Raungan yang menggemparkan bumi meledak di telinga keempat binatang buas itu. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya telah menyapu manusia di depan mereka dalam sekejap, dan langsung menyerbu ke depan mereka. Ledakan Sebuah ledakan mengejutkan terjadi, dan empat binatang buas yang berbaris di kedua sisi segera terpesona oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka terbang lebih dari 30 ribu kaki sebelum jatuh ke tanah, dan segera muntah darah. Mereka terluka parah di tempat, dan bahkan penglihatan mereka menjadi hitam. Mereka tahu bahwa pusing dan pingsan di medan perang berarti kematian. Secara naluriah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk sadar kembali, dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata dan melihat lokasi sebelumnya. Mengaum Raungan memekakan telinga lainnya terdengar, dan seekor harimau putih besar yang panjangnya 40 ribu kaki meraum dengan marah. Di bawah dua cakar depannya yang besar, mayat kedua binatang buas itu telah terinjak-injak hingga menjadi bubur berdarah, dan tidak lagi dalam bentuk aslinya. Di mata mereka, auman harimau putih besar ini sepertinya telah membangunkan seluruh planet, dan juga membuat mereka takut setengah mati. Menghadapi auman harimau ini, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan garis keturunan yang kuat. Wilayah garis keturunan harimau putih ini bahkan lebih tinggi dari mereka. Benar? Itu adalah Rajaki. Sudah lama juga sejak dia bertarung dan membunuh tanpa kendali seperti ini. Suku harimau langit awalnya adalah suku yang sangat haus darah dan berbahaya. Mereka adalah suku yang benar-benar suka berperang dan kejam. Sebagai pemimpin suku harimau langit, Rajaki adalah contoh klasiknya. Rasa haus darah dan pertempuran adalah naluri yang terukir dalam garis keturunannya. Dia segera menoleh untuk melihat binatang buas di kedua sisi. Di matanya, hanya ada satu hasil bagi musuh-musuhnya, dan itu adalah kematian. Rajaki tidak perlu mengeluarkan kekuatan khusus sama sekali. Dia bertarung murni dengan tubuhnya, dan ini juga merupakan naluri suku harimau langit. Dengan lompatan tubuhnya yang mencapai 40 ribu kaki, kecepatannya yang menakutkan, tubuhnya yang besar, dan suku macan langit yang memiliki kekuatan fisik terkuat di planet abadi, ditambah dengan kesenjangan besar di alam antara Rajaki dan dua binatang buas ini. Binatang buas itu bahkan tidak bisa melihat serangan Rajaki. Dalam sekejap, cakar harimau besar muncul di depan mereka, dan dengan sebuah tamparan, tubuhnya hancur menjadi pati daging. Setelah membunuh satu, tubuh Rajaki menjadi sangat lincah. Di saat yang sama, dia berbalik dan melompat, menerkam ke arah binatang buas lainnya. Binatang buas ini masih belum memiliki kesempatan untuk melawan, melarikan diri, atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Kedua cakar depan Rajaki terbanting bersamaan, dan segera menghantam kepala binatang aneh ini, menyebabkan kepalanya meledak dan darah berceceran dengan liar. Mengaum. Raungan harimau terdengar lagi, dan pembantaian itu membuat Rajaki merasa sangat nyaman. Di saat yang sama, tujuh orang lainnya bergegas ke medan perang dari jauh. Di antara ketujuh orang ini, yang mengejutkan adalah Yao, Si Cantik Yang, dan Liu Yi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.